Jadi cita-cita Bu Rektor, cita-cita Tua, cita-cita semuanya di unsrat ini bisa tercapai juga termasuk cita-cita mahasiswa. Ya percayalah mahasiswa, begitu Anda tercatat masuk BIMNAS dan mendapat medali nama Anda akan tidak pernah hilang dari sejarah unsrat. Ada itu, pasti di dalam kemahasiswa nama Anda. Dan samping itu juga Anda mempunyai reputasi yang bagus, tercantum di CV. Kemudian nanti juga akan menjadi pemberitaan dan banyak sekali, yaitu soft skill yang sangat berguna. Dan banyak perusahaan sekarang sudah mengenal apa itu BIMNAS, apalagi yang sudah dapat medali biasanya itu pekerjanya sangat mudah sekali untuk diterima. Baik, bagaimana pelaksananya? Ini Pak Mola ini hobi bola, saya beri bola. Pelaksananya P2 ya. Jadi ini dilaksanakan secara daring ya, jadi nanti tidak bertemu sebanyak tahun lalu, tapi daring ya. Sama pelaksananya 10 menit, presentasi nanti sampaikan, nanti apa yang disampaikan segala macam silahkan nanti kita bisa lihat ya. Bukti-bukti program, kegiatan, diskusi. Jadi ini bukan menguji sekali, diskusi ya, kenapa kalau ada perubahan. Jadi sekali lagi, dalam keadaan sekarang ini, topik tidak boleh dirubah, tapi judul maupun pelaksananya boleh disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nanti kita diskusi ya. Siapa yang melakukan nanti tim? Bukti-bukti program akan menunjuk ya, ini biasanya juri-juri PIMNAS dan reviewer senior. Nah waktunya, nanti kita sampaikan di tabel ada ya. Di tabelnya. Di akhirnya, sementara lagi. Jadi ini pendek sekali waktunya ya. Kemudian mengevaluasi siapa ya. Nah kemudian kegiatan nilai. Nah tadi ya, siapkan betul laporan kemajuan, naratif review ya, sementara ini karena belum selesai ya. Kemudian video pelaksanaan sementara yang belum selesai. Baik. Nah ini kuncinya ya. Tadi Pak Wer juga berhubungan mencanangkan. Lebih bagus lagi ya. Nah, kalau tidak diusahakan tidak bisa gitu ya. Kita perlu strategi. Sekarang, untuk masuk ke dalam PIMNAS itu ada namanya nilai akhir setiap grup PKM. Itu dari mana nilainya 30% dari nilai proposal? Sudah ada. Jadi dekan-dekan semua yang sudah lolos ini kira-kira nilainya di atas 500 ya. 100, 100, 100, 50. Jadi sudah menabung 30%. Kalau 500, 30% x 500 itu sudah given, sudah ada di program. Tidak bisa dirubah. Nah, jangan menyesal ya. Akhirnya di dalam sosialisasi kita katakan buat sebaik-baiknya supaya menabung di sini. Kalau sekarang 500, ya temannya yang lain 700, ya berarti ini sudah kurang. Kemudian 20% lagi apa nilai laporan kemajuan? Nah, serius betul ya nanti bagaimana cara membuat laporan kemajuan di sini. 20%. Nah, pada saat PKP 2, mohon naik, itu 50%. Besar ya. Ada yang salah strategi ya. Biasanya mahasiswa, pemimpin menyiapkan supaya bagusan presentasi di sini ya. Di apa? Di Monef ini. Nilai presentasinya berapanya? 20% ya. Jadi kalau mengabaikan yang lainnya ini akan hilang. Jadi nanti review videonya 30%. Jadi strateginya apa? Tidak boleh ada yang jelek di sini. Kalau mau ke PIMNAS. Ini tidak bisa dirubah. Sekarang buatlah laporan kemajuan yang prima. Buatlah video naratif yang prima. Tampillah prima. Maka Anda akan masuk PIMNAS. Itu saja kuncinya. Kita berusaha sama-sama. Nah, sekarang laporan kemajuan. Tadi ada laporan kemajuan. Diminta ya. Enggak ya. Enggak. Nah, jangan sampai salah. Sekali lagi. Alaman sampo dan pengesan dipisah. Kalau digabung, maka langsung itu ketidakpatu aturan dan gugur. Sayang kan? Selangkah lagi masuk PIMNAS, silakan gugur. Caranya? Enggak. Ini caranya ya. Bisa dilihat nanti ini di buku panduan ya. Ada namanya ya. Silakan. Halamannya ingat ya. 10 halaman pendaluan sampai pustaka. Jangan lebih. 11, 10,5. Itu akan langsung kena penalti. Kurang? Boleh. Kemudian validasi oleh dosen bernamping. Disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Oke. Nah, sekarang sistematika laporan kemajuan PKN ya. Saya ingatkan kembali. Unggah terpisah. Sampul dan halaman pengesan. Jangan digabung. Peringatan betul ya. Kalau digabung, nanti langsung gugur. Oke. Ukuran segala macam. Rekan-rekan mahasiswa juga pendamping sudah tahu ya. Time suraman. Jangan dirubah-rubah. Sudah ikuti saja pada saat menulis proposal. Sudah pasti ya. Spasi, margin. Halaman terutama. Jangan lebih ya. Oke. Isinya apa ada? Terisi. Nah, ini khususnya ada ringkasan. Ikuti saja. Ini di mana informasi ini ada di bahan yang sudah saya sampaikan ke Bu Pingki. Dan juga nanti dipanduai. Ada pendahuluan. Ada target. Sudah dibaca akutu terkeluaran. Ada metodenya bagaimana. Ada hasil yang dicapai. Potensi hasil. Rencana tahap berikutnya nih. Karena ini akan one event. Kalau yang belum selesai. Kalau sudah selesai 100%. Sampaikan 100%. Hampiran apa? Penggunaan dana yang sudah digunakan. Kemudian bukti-bukti pendukung lainnya. Foto ke apa lain-lainnya ya. Nanti ini silahkan. Nanti ini di upload. Nanti di Simbel Mawar. Baik. Nah, laporan akhir. Ini penting ya. Tadi nilainya juga besar ya. Laporan akhir. Cara mengunggahnya sama. Pisah ya. Jangan disatukan. Nanti. Kita tolong tim BKM-nya Bu Pingki ini mencermati sekali ya. Fatal. Kita cuma 14. Kalau salah separuh berarti tinggal 7. Itu berat sekali ya. Harus semuanya prima. 14 ini tidak boleh ada kesalahan administratif. Hanya kita bermain kreatifitas. Validitasnya tadi sama ya. Cara mengunggahnya. Lihat ini. Caranya. Jumlah halaman. Ya, ingat ya. Halamannya 10 tadi ya. Sama ya. Dan juga penomoran halaman. Menggunakan angka huruf Arab. Satu, dua, tiga setiap. Di mana letaknya? Kanan atas. Jangan berkreasi di tengah, di bawah, ataupun di kiri. Dan sebagainya. Anggap ini kurang bagus, kurang estetika. Nggak boleh. Ikuti setiap. Baik. Nah, sekarang. Karena ini penting laporannya. Maka kita melihat satu per satu. Harus ikut betul sistematika laporan akhirnya. P ya. Sekali lagi. Sebelah kanan bawah ini. Luarannya hanya naratif review. Tidak usah berpikir lagi. Video dan segala macam. Ada yang bertanya apakah harus poster segala macam. Tidak diminta. Apakah harus publikasi dan segala macam. Tidak. Jadi ini naratif review saja. Isinya yang gini. Kalau misalnya lebih dari ini silahkan. Tapi tidak masuk dalam penilaian. Ya, ukurannya. Ingat di atas ya. Sama semua seperti tadi ya. Spasi. Jangan dilanggar. Kemudian isinya apa? Daftar isi. Ingat. Tidak ada ringkasan lagi di sini ya. Laporan akhirnya. Pendahuluan. Tingjauan pustaka ini ciri khas dari PKP. Ini terbanyak nanti ya. Kita akan bahas satu per satu proposal. Metode penulisan. Bagaimana caranya? Metode pelaksanaan. Asi yang dicapai. Penutup. Nah, ada di sini daftar pustaka ya. Jangan lupa. Jangan hilang. Kalau hilang berarti sudah menanggar. Lampiran dan dana bukti-bukti pendukung kegiatan. Jadi ini kira-kira kerangka utamanya. Jangan lebih, jangan kurang ikuti saja ya. Nah, bagi rekan-rekan yang laporan PKMK. Ini Siti Menteri Kalaporan. Sekali lagi yang di bawah kotak ini ya. Jadi semua kegiatan masih dalam konsep. Jadi ini intinya membuat bisnis plan. Kalau ada proyeksi keuntungan berasal di prediksi data market ya. Kalau ingin bermita itu rencana dengan mitra. Kemudian ini adalah semuanya prediksi. Jadi ini semacam bisnis plan. Tidak ada pelaksanaan sama sekali ya. Tidak ada pelaksanaan. Oke. Ini ukuran kertas semuanya sama ya. Tidak usah dibahas lagi. Jadi ini sudah pakem. Jangan merubah sama sekali. Isi pendahuluan gambaran umum rencana usaha ya. Jadi harus ikuti ada gambaran umum rencana usaha. Jangan ikuti yang PKMP ya. Ini beda-beda. Hanya melihat ini yang K di sini ya. Metode pelaksanaan. Kemudian hasil yang dicapai. Potensi pengembangan usaha penutup ya. Kembali ada bustaka. Ingat tidak ada lingkasan di sini ya. Ikuti saja ini. Kemudian lampiran, penggunaan dana, bukti pendukung. Apa saja silahkan ditambah di sini. Baik. Bagi rekan-rekan PKMM apa ya. Kembali ya. M kan mitranya masyarakat non-profitable ya. Tidak memikirkan keuntung. Isinya apa? Outputnya video pelaksanaan. Intinya bentuk program tutorial. Cara implementasinya. Kemudian klip rekaman aplikasi yang menunjukkan berkomunikasi, berkoordinasi baik dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa dan mitra. Nah, jika memungkinkan ya. Apabila nanti kita sampai di sini nanti PKMM nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Itu ditambahkan implementasi jika ada. Tapi nanti saja ya. Kita tunda dulu. Nah, kertas sama ya. Kertas semua sama. Oke ya. Nah, cara penulisan juga sama. Formatnya pendahuluan, gambar umum masyarakat ya. Ini ikuti saja. Metode pelaksanaan, hasil yang dicapai. Kemudian penutup. Ada pustaka ya. Lampiran, penggunaan dana, kemudian bukti pendukung lain. Oke. Nah, yang sistematika T. Yang T, teman-teman dari T ya. Teknologi, PKM T. Outputnya ya. Outputnya kan. Jadi kan intinya kita menyediakan teknologi, metode bagi masyarakat yang profit untuk meningkatkan keuntungannya. Jadi apa isinya desain produk yang akan kita terapkan, metode, dan lain-lainnya. Cara pembuatannya. Rencana, animasi, menggambar, dan segala macam. Kemudian tutorial bagaimana, cara menjalankan mesin dan alat itu. Nanti kita sampai ke sana ya. Kemudian komunikasi dengan mitra ya. Silahkan ya. Sama, kertasnya tolong jangan dirubah-rubah ya. Di atas itu sama. Formatnya pendaluan, tinjian pustaka, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, penutup, pustaka, penggunaan dana, jadi ini semuanya ada nanti ya. Tolong dibuka di pantuan. Nah, yang KC ya. KC ada juga di unsur ini. Isinya apa ya? Nah, ingat ya. Outputnya di samping laporan ini adalah video pelaksanaan tadi ya. Isinya apa? Animasi desain, proses produknya, hingga sistem. Kemudian rencana implementasinya. Kemudian prediksi manfaatnya ya. Jadi, intinya, kalau misalnya mau membuat seperti ini, kalau dulu ini masih ke dalam ini ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk alat ya. Sekarang ini semuanya di dalam bentuk animasi digitalisasi yang digambarkan semuanya. Tidak dalam bentuk alat, tetapi dalam bentuk digitalisasi. Isi pendahuluan, tinjian pustaka, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai. Untuk pustaka, ingat, selalu ada pustaka ya. pustaka menampiran penggunaan danaan dan bukti pendukung lainnya. Ini nanti dipatuhi saja, jangan menambah dan mengutang. Baik. Ini jadwal. Ada empat jadwal besar ya. Yang pertama, pelaksanaan. Kita diberi waktu 10 Agustus yang lalu, sudah berjalan. Sampai 30 September. Singkat sekali ya. Jadi nanti harus bekerja keras, koordinasi. Dan masih tercapai karena memang kita tidak membuat, tetapi membuat dalam bentuk animasi, digitalisasi, dan lain-lain. Kemudian mengunggah tadi ya, ada penyusunan laporan kemajuan. Kemudian ada artikel, naratif review sementara, video ya. Ada buku perdoman. Kemudian yang ngasih-ngasih tadi. Ini adalah paling lambat, 30 September. Akhir di sini ya. 30 September. Ini siap-siap ya. Setelah ini selesai, kita masuk ke dalam ini ya. Monek. Penilaian kemajuan pelaksanaan. Jadi semuanya harus diperhatikan kalau ingin masuk PIMLAS. Jangan hanya memperhatikan ini. Semua ini juga harus diperhatikan ya. Sebaik-baiknya seperti tadi ya. Ini 14, nanti 14 hari ya. Nanti disampaikan, unsad kena hari apa, kapan ya, siapa review-nya. Sama seperti yang tahun-tahun lalu, tetapi secara dalih. Lewat Zoom rencananya ya. Sama review-nya juga. Dua, kemudian tadi 10 menit, 10 menit diskusi ya. Kemudian terakhir, ditutup dengan penyusuran laporan akhir ya. Dan tadi produk akhir dari videonya. Paling lambat 26, setelah itu akan ditentukan. kelompok mana dari 14 ini yang masuk ke PIMLAS ya. Beserta teman-teman lainnya berdasarkan skim PKM yang ada. Nah, nanti tolong, hal-hal yang detail lainnya, ini ada di buku panduan. Namanya ada indung ya. Di-download. Kalau tidak ada, nanti rekan-rekan mahasiswa segera download. Karena itu penting untuk menjadi acuan. juga pendamping ya. Jadi nanti shop copy-nya ada di kemahasiswanya. Di kantornya Bapak Wakil Rektor Kemahasiswa dan Alumi ya. Bisa diminta di sana. Atau download sendiri di BEMOA ya. Jadi kalau tidak ada, lihat di sana. Namanya adendum pedoman mereka. Baik, itu yang secara umum. Kalau ada satu dua pertanyaan, silakan saja ya. Sementara. Silakan ada di mahasiswa atau ada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya. Yang umum saja, kalau spesifik sekali tentang proposal, nanti kita bisa diskusi nanti siang ya. Yang umum, yang masih belum. Ini juga berguna nanti untuk membimbing yang lainnya juga ya. Ataupun. Belum ada. Oke. Lanjut, Bupinggi. Ya, lanjut. Belum ada yang resen. Oke. Jadi ini untuk memudahkan, membayangkan saya mulai, saya balik dulu ya, karena produknya ini. Ini ya. Saya mulai dengan PKMKC ya. Jadi ini rekan-rekan yang nanti melaksana PKMKC, kira-kira patokannya seperti ini ya. Nanti kalau diskusi detailnya, kita akan diskusi proposal ya. Baik. Tadi tantangan besar PKMKC dari produk menjadi suatu digital, animasi. Nah, kira-kira seperti inilah. Kalau kita ingin membuat mobil, tapi tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa ke bengkel, segala macam. Gambarkanlah produk mobil, supaya orang bisa melihat, oh, seperti ini bentuk produk. Lampunya di sini, ibadnya di sini, sistemnya di sini, dan segala macam ya. Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi yang paling gampang menggambarkan itu, rekan-rekan dari bidang arsitek, interior design kan, itu paham betul dengan metode seperti ini. Oke, kalau membangun rumah, membuat blueprintnya kan, semua lengkap. Gambar-gambar kayu di mana jelasin mana. Tapi masih dalam bentuk konsep begini. Tapi kalau itu dilaksanakan, akan jadi gitu ya. Kira-kira demikian. Sama orang interior design. Ada ruang tamunya begini, korbannya warnanya begini, gambar-gambar semuanya. Masih dalam bentuk desain. Tetapi kalau diminta jadi, barangnya dilaksanakan jadi. Kira-kira seperti itulah transformasi. Nah, ini untuk juga semua PKM ya. Baik. PKM KC, masih ingat ya. Jadi kita diminta ditantang mahasiswa, berpikirlah, berkira-kira. Menghayallah suatu produk yang berguna. Produk yang seringkali disahatkan ini untuk orang ini saja ya. Orang eksakta. Tidak ya. Untuk bisa mereka kira-kira sistem. Desain lain-lain untuk orang-orang dari sosial. Muni orang, silahkan saja yang masuk ke sini. Jadi ini penciptaan. Nah, jadi kita tidak menilai belum ya. Manfaatnya itu prediksi. Belum nyata. Jadi sampai ke sana. Nah, jadi nanti rekan-rekan yang di PKM KC ya. Jadi ingat ya, penilaian utama itu ada tingkat kreativitas dan kira-kira prediksi kemanfaatannya. Jadi itu. Jadi kita nanti tidak. Memang menarik kalau itu animasi 3D dan segala macam. Tetapi tidak. Kenapa tidak itu yang dinilai sebagai utamanya? Karena kita memaklumi ya bahwa Indonesia ini luas. Ada yang bergualan tinggi memiliki fasilitas. Itu ada yang tidak segala macam. Jadi intinya walaupun dalam bentuk powerpoint dua dimensi itu tidak akan mengurangi. Tonjolkanlah kreativitas dan cipta kasanya. Tapi tolong untuk level unsrat ya. Ini kalau ingin masuk ke PINAS ya harus optimum ini. Nanti kalau rekan-rekan yang belum bisa animasi digitalisasi segala macam. Nah, boleh menggunakan bantuan dari rekan-rekan siswa lain atau pihak rektorat menyediakan supaya itu bisa terlaksana animasi digitalisasi. Boleh ya. Dananya boleh untuk dikeluarkan sedikit untuk itu. Tapi jangan terlalu mahal. Jangan yang profesional. Karena itu akan mahal sekali ya. Oke. Bagaimana semua ini ya. PKM KC tidak boleh dilaksanakan secara fisik. Ingat ya, tidak boleh sedikit pun membuat prototipe, membuat 3D printer, hasilnya dan segala macam ya. Gantinya apa PKM KC rencanakan? Ini diganti dengan produk digital. Silahkan 2D, 3D ya, animasi namanya. Seperti ilustrasi mobil. Silahkan. Nah, kemudian melalui produk digital ini orang ya, reviewer maupun masyarakat melihat oh produknya seperti itu, oh cara kerjanya seperti itu. Maka berjalanlah pikirannya, oh manfaatnya seperti ini. Kalau itu sudah sampai, tersampaikan kepada reviewer, dan itu kreatif, itu jalan tol menuju PEPAS ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini fokusnya tidak canggih-canggihan, tetapi ini tetap ya. Kreativitas dan. Nah, sekarang perubahannya bagaimana? Dari daring tadi ya. Nah, dari yang biasa luring ke daring ya. Jadi ini kita melihat tabel ini ya. Tabel ini, jadi nanti tolong kita fokus saja ini ada luring dan daring ya. Kita lihat di kolom sini ya. Oke, kolom sini. Jadi kalau ini luring, biasanya kita, PKM KC ini kan pendekatnya prototipe ya. Oke, prototipe dibuat, kemudian disajikan. Kemudian untuk daring, ini permodelan digital. Jadi, sekali lagi tidak boleh membuat prototipe, tapi prototipenya dibuat secara digital boleh. Oke, jangan ada membuat barang. Ini berbahaya. Nanti akan langsung kukur ya. Kalau yang luring itu berbasis desain, kayak asal fisik ya. Sekarang permodelannya digital. Oke, jadi itu saja. Jadi pergeseran. Kita akan beri contoh ya. Nah, gambaran pelaksanaan. Jadi ini kira-kira ya. Ini bayanginlah. Kira-kira contoh. Kalau sudah sampai begini, silakan. Kalau belum sampai, tidak apa-apa ya. Jadi ini akan kita melihat, oh, ini misalnya mahasiswa-mahasiswa mau bikin mobil listrik ya. Seperti inilah model. Oke. Nah, contoh pelaksanaannya. Baik, kita lihat contoh pelaksanaannya bagaimana. Ya, ini contoh. Ini ada satu kelompok ingin membuat mesin pengupas jeruk sekaligus pemeras. Jadi kalau dalam keadaan normal, pasti dia membuat desain, produknya dibuat, menguji produk, kemudian uji kehandalan. Ini yang ini ya. Sekarang kita transformasi. Kalau digital bagaimana, kalau konsep tetap dibuat, konsepnya, kemudian produk fisiknya, karena kita dibuat, maka munailah. Masih selalu mencari di dunia maya, data sekunder, informasi sekunder, yang menggambarkan kira-kira produk atau jenis itu yang setara. bagaimana kumpulkan semua, bagaimana kumpulkan semua, kemudian lihat cara kerja, segala macam, kemudian sampaikan keunggulan dari produk fisik yang akan dilaksanakan oleh kita tadi. Kemudian kalau di testing, datanya. Diambil data sekunder, dari tempat lain, alat-alat yang sejenis, menghitung efisiensi, digital modeling, kalau ini ada produk, kita adalah konsep virtual, digital, kemudian aplikasi yang dihasilkan. Toolsnya apa? Silahkan pakai semua, untuk desain digital software, untuk produk fisik sehari, penelusuran digital, kemudian testing produknya, silahkan penelusuran digital, alat-alat sejenis, data-data sekunder dipakai, semuanya data sekunder, kemudian kalau untuk menguji, segala macam, silahkan menggunakan software. Nah, informasi yang didapatkan, ini banyak ya, ada visualisasi produk, profil, tabel, dan sekunder. Kita berbegini ya, kalau kita membuat alat pengupas, tadi, ini yang normal, kita akan mendekati produk, mekanisial produk, kemudian menyeleksi bahan, koordinasi sesama, membuat, implementasi, kemudian jadilah produk fisik, tapi ini tidak boleh. Tidak bisa kita rasakan, kita lari ke sini. Sama ini ada di dalam pikiran kita, dalam proposal, kemudian kita cari informasi lain. Ambil ke sini, literatur, jurnal, pengalaman pribadi, database, dan segala macam yang terkait dengan ini ya. Nah, ini silahkan. Kemudian transformasi, buat suatu produk digital, gunakan software. Silahkan, apa saja, tidak ada pembatasan, kemudian simulasi implementasinya, bagaimana. semuanya berbasis virtual, maka luarannya apa? Kalau di sini fisik, sekarang video konsep produk, dan aplikasinya. Lihat bedanya ya, jadi ini tidak sama sekali, tapi rencananya. Contoh, rekan-rekan mahasiswa, misalnya ya, ini dia ingin membuat suatu filter, dari sawit, dan GTO2. Untuk apa? Untuk menyaring bakteri virus, di ruangan, untuk ruangan infeksi ya, kalau ini tidak disaring, makanya akan menjadi penularan baru, dan sebagainya tidak akan sembuh ya. Jadi, apa yang dikerjakan? Kurifikasi ruangan. Kemudian, tantangan berikutnya adalah, menggunakan limbah dan sawit ya, kombinasi dengan ini, untuk menjadi filter. Jadi, selama ini import, kemudian ini akan dirubah, supaya lebih murah. Maka, mahasiswa ini berpikir, kalau dulu, dia harus mendesain, produk harus dibuat, filternya, sawitnya, segala macam, testing, dibuat, puji ke Anda. Nah, sekarang, konsepnya sama, kemudian mencari, kalau ini produk fisik, dia cari filter itu, yang sejenis lain-lainnya, kurangannya, dan dibandingkan dengan, kira-kira, prediksi produk dia, bagaimana, kemudian data produk ininya, efisiensi, hitung, konsep virtual, aplikasi, sterilisasi ruangan itu ini. Oke, pakelah, dia menggunakan digital software, lain-lainnya ya, ini keluarlah dari data ini. Jadi, lingkas, jadi ini, mahasiswa ini diminta, mentransformasi ya, kalau tadi membuat, sekarang, diminta, cara mengolah, tanan sawit itu, dihapalkan saja, supaya menjadi, suatu bahan filter. Kemudian, diminta, menyiapkan, pastilah ada komposisi, apakah dia dipanaskan, dicampur, apa semuanya ini, bagaimana cara, menginterlasikannya, dengan, nah, kemudian, setelah itu kan jadi kan, gambarkan, cara penguja, penguja produk, yang dihasilkan, bandingkan efisiennya, dengan produk sejenis, menggunakan literatur ya. Oke, kemudian, diminta membuat desain lengkap, ruangannya bagaimana, posisinya, filter ditaruh di mana, dan segala macamnya, mencari kerja ya, untuk mengurangi, mengurangi infeksi, jadi ini semuanya, di dalam bentuk digital, perakiran. Kemudian, bagaimana cara menginstalasinya, kalau sudah jadi ya, dihasilkan ini, dalam ruangan, tata letak, kemudian, pendeksi alianan udara bersih, dan segala macam. Nah, kemudian, terakhir, keunggulan produk tadi ya, dengan membandingkan data-data, yang akan dilakukan. Nah, akhirnya, si mahasiswa ini, diminta untuk membuat, tadi ya, video pelaksanaan tadi, diminta dikemas semua, langkah-langkah tadi, untuk 2D, 3D, animasi ya, di setiap tahapan tadi, buat video, menggambarkan cara kerjanya, segala macam lengkap, cara kata ya, untuk mendapatkan gambaran, ada, ada, ada tutorialnya ya, untuk, itu produk yang akan dihasilkan. Ada yang cuma cetak 15 ya. Ada yang di, di lingkas. Oke. Baik. Nah, tadi untuk PKMKC luarannya, ingat ya, laporan kemajuan, buat sebaik mungkin ya, tadi ya. Kemudian, video animasi tadi ya. Oke. Kalau saya sarankan, jangan minimalis ya. Kalau bisa animasi, silahkan sampai animasi. Kalau bisa 3D, 3D, dan segala macamnya. Sehingga, tahu betul bahwa, oh, cara kerja alat ini, seperti ini gitu ya. Dan meyakinkan. Oke. Aporan aja. Jadi, tiga komponen ini, menentukan kita masuk PIM, lah, sama tidak ya. Nah, tadi video sudah sama ya. Video animasinya ya. Jadi, saya ingatkan kembali, 4-7 menit. Animasi, rencana implementasinya. Silahkan dibuat 3D, dan lain-lainnya. Metode pembuatannya. Metode pembuatannya, silahkan dibuat. Dan sehingga, begitu sudah video diputar, kita melihat ya. Caranya begitu ya. yang tidak bisa. Kita mana tahu, masih begitu. Kalau sudah bukan jam 12. Alah, ini portal biasa ini. Sudah Prof, silahkan. kita lanjutkan. Kalau luaran, format, sekali lagi, lihat di adendum ya. Bisa dilihat ya. Nanti kita diskusi detailnya. Ini yang penting-penting saja. Ini adendumnya, ini bukunya ya. kira-kira. Oke. Yang PKM-KC, tantangan. Bagaimana membuat suatu fisik, sekarang, digambarkanlah secara virtual, kira-kira, untuk produknya seperti ini. Nah, mudah-mudahan, yang KC ini bisa tergambar ya. Silahkan, di animasi. Jadi, kalau misalnya, membuat alat, kemudian, ditekan tombolnya, alatnya bergerak, segala macam, silahkan. Saya tergambar, betul ya. Tetapi ini benar-benar bentuk konsep. Belum dalam bentuk fisik. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Yang KC ya. Nanti detailnya apa, ada pertanyaan, tentang terkait proposes, segala macam, kita diskusi sore hari. Siang, sampai sore, sesuai jadwal. Oke. Yang KC, ada pertanyaan umum dulu, terutama dari pembina, kemudian dosen penamping. Kalau ada, yang masih ragu. Belum ada, Pak, yang resen ini. Oke. Sudah hafal semua, sepertinya Bu Peggy ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini dulu ya, yang agak banyak ya, kita menarik ke PKM ini. penelitian ya. Penelitian. Sudah, mudah-mudahan terlihat ya. Terlihat di sini. Oke. Oke. Ya. Saya boleh dulu ini. Baik. Kita masuk ke penelitian, ini agak sedikit spesifik ya, tidak seperti yang tadi. Ini lebih, lebih rigid, intinya ya. Nah, karakter risiko umum, kita tahu bahwa, penelitian itu adalah, mengungkap fakta, dan pendekatan inimiah ya. Tapi intinya. Mengungkapkan fakta, dan pendekatan inimiah ya. Kemudian, inovatif, menemukan suatu keterbaruan. Jadi, ini PKMP ya. Fenomena, membuktikan hipotesis, dan lain-lain. Tujuannya, jadi menemukan minat, meneliti mahasiswa ya. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau kita dulu boleh ke lab, segala macam, ke bengkel, kemudian lain-lain, sekarang bagaimana? Oke ya. Nah, jadi kita tahu bahwa, PKMP itu ada dua ya. Ada dua ya. Sosial imuniora, dan PKM eksakta ya. Jadi, ini masing-masing karakteristiknya, lain-lain. Kalau sosial imuniora itu, hubungan sebab akibat, penelitian, disini tentang perilaku. Ini antara sederhana apa? Dan lain-lain. Jadi, bahwa ada impact aksi. Oke. Karifan lokal, dan lain-lain. Kemudian, kalau yang PKMP, nanti ini sudah apa ya, bisa menggapkan. Akibat, aksi reaksi, lancang membangun. Kemudian, itu benar-benar satu kebijakan yang lahir dari negara itu. Saya berusaha mem-mute, tapi muncul lagi itu. Oke. Kita lanjutkan ya, benar-benar suara saya terkenal. Baik. Nah, sekarang, begini. Ada perubahan yang besar, pelaksanaan dan produk ya. Jadi, pelaksanannya, sekali lagi, tidak diperkenankan secara fisik, bahwa di tempat aman pun, oke, kalau laboratoriumnya aman, benda masuk secara diambil, tidak boleh. Kalau ini ada di laporan, maka akan gugur ya. Nah, semua PKMP harus berupa produk digital, hasilnya, prediksi, dan lain-lain. Baik, yang PKMP sama, ini tabelnya. Kalau dulu, ini yang luring, itu persoalan spesifik dengan pendekatan laboratorium. Laboratorium ini banyak ya, kalau yang teknik, ini untuk yang bengkel, dan studio, dan lain-lain macam. Yang di sini, daring adalah pendekatan anggisa data, informasi data sekunder. Dari jurnal, dari lain-lain, segala macam. Nah, kemudian, metodenya, ini berbasis eksperimen, dilakukan ya, misalnya ada zat aktif, ditanaman, diekstraksi, ditanamifikasi, dan lain-lain. Sekarang ini basis pencarian data sekunder. Jadi, ini data sekunder. Jadi, kira-kira itu perbedaan. Jadi, sekali lagi, tidak boleh ada pelaksanaan. Nah, bagaimana melaksanakannya? PKMP digital ya, ambil contoh ya. Nah, ini ada suatu penelitian, PKMP E, pengembangan kulit juruk sebagai anti-aging ya. Nah, biasanya ini ya, ini ada, metode plakonoid dengan KLT, kemudian MTT. Ini pasti tahu lah, orang-orang kimia operasi ya. Nah, ini kemudian, kemudian anti-senation ya, seluler, ini sel, kemudian target selnya, dengan alat-alat ini ya, uji biokimia. Nah, kemudian sekarang kita berubah di sini, maka ini kandungannya tetap sama ya, berdasarkan pustaka, dicari, dengan judul ini, cari pustakanya. Kemudian, kalau ini efek sitotoxidnya, ini ya, kemudian efek metotoxid plakonoidnya, dicari, ya, berbagai sel, pustakanya. Kemudian efek antioksidan, radikal, dan segala macam ini, ya, kemudian ini didapat dari data sekunder. Kemudian target reseptor selnya. Dari mana data sekunder? Oke, silahkan cari. ini NCBI, PubMed, Chemical Database, Google Scholar, silahkan dibuka semua, yang kira-kira publikasi, ataupun lain-lain yang berhubungan dengan topik kita ini. Jadi, kita semacam literatur review. ini gunakan semua untuk mendapatkan informasi. Nah, kemudian kalau untuk sekarang misalnya orang farmasi, ada namanya software, software dengan data-data sekunder tadi, kira-kira diprediksi ini ada namanya docking. Jadi, kalau ikatan kimia itu dicoba, dia melekatnya di mana? Kalau dia pas seperti kunci gitu, maka dia akan berfungsi dengan baik. Silahkan saja, tetapi jangan data peringkat. Jangan data peringkat. Jangan data sekunder semua. Baik. Nah, ini tadi ya. Oke, ini ada jeruk tadi, ada flavonoidnya, kita bio-bio flavonoid, farmakologi. Nah, kemudian kalau dulu, uji in vitro, in vivo, pakai tikus, chemical experiment, dan segala macam. Dapat data, kemudian dapatlah paper, publish, dan segala macam. Tapi tidak bisa. Kita masuk ke sini, kita cari database, data mining. Cari data mining, di mana? Di jurnal, database, protein, chemical, herbal, segala macam di sini. Silahkan yang menerangkan tentang bio-bio flavonoid yang ada di dalam jeruk ini. Oke. Setelah itu apa? Farmakologi efeknya, silahkan. Diambil juga, ada publikasi-publikasi tentang sejenisnya. Kalau tidak persis, tidak apa-apa. sejenis. Kemudian target mekanismenya, kira-kira mekanismenya bagaimana. Oke. Silahkan pakai software tadi, pakai docking, segala macam. Semua virtual base. Semua virtual base. Tidak boleh dikejarkan. Kemudian, hasilnya apa? Naratif review. Naratif paper. Oke. Sekarang yang sosial human neuro misalnya bagaimana. Oke. Ini contoh. Contoh ada judul, persepsi masyarakat desa di Jogja terhadap COVID-19, hubungan dengan moda sosial. Jelas ya. Kalau dulu pendekatannya, dia akan mencari proyek kesehatan, pendidikan, puskesmanya, datang ke sana, minta data. Kemudian menyebar questionnaire, pendapat masyarakat, COVID questionnaire, sebar, diolah datanya. Kemudian pendapat. Oke. Dibikin FGD, kumpul. Kemudian disarikan pendapatnya. Kemudian dibuatlah tentang persepsi. Catatan sesuai ancara. Jadi, ini suatu penelitian sosial biasanya seperti ini. Nah, tetapi sekarang, sekarang tidak bisa kan? Oke. Ambil data sekundar tentang COVID-19. Silahkan di National Center COVID-19. Silahkan di BPR. BPS ataupun di data-data dinas kesehatan semua ya. Tentang jumlah-jumlah usia muda, usia apa. Silahkan diambil. Kemudian data pendidikan. Ini silahkan. Data-data BPS. Silahkan data sekundar dipakai. Nah, kemudian toolsnya. Oke, dipakai. Ada Satgas COVID-19. Silahkan BPS. Untuk mendapatkan ini. Dapatkan ini. Hasilnya tabel ini sama. Dari sini, kalau di sini melaksanakan data primer, data sekundar, sama saja bisa menjelaskan. Walaupun tidak 100%, tapi kira-kira hampir sama dengan ini. Kalau ini langsung data primer diolah. Oke. Jadi, di sini tidak ada pengolahan data, tapi membandingkan, menyadikan, dan segala macam. ini yang BKMSH. Nah, jadi ini, tadi alurnya sama ya. Kalau ke sana, ada kesehatan, modal sosial, kemudian ini biasanya, questionnaire, FGD, wawancara, kemudian produknya paper. Sekarang tidak. Tidak bisa. Ini dilaksanakan. Kita masuk ke jalur sini, data mining. Ambil. Jurnal, media online, kalau misalnya ada yang berbayar, kemudian harus dikeluarkan dari dana itu, boleh saja, tapi yang realistis. Oke. Atau menggunakan jalur universitas yang berbayar, yang lebih murah. Oke. Dari informasi, media semuanya, statistik umumnya, diolah. Kemudian dibuat naratif paper. Oke. Nah, ini beberapa contoh, penelitian-penelitian yang sosial ini menerang, etnografi. Ini biasanya sumbernya macam-macam, artikel email, buku, skripsi, tesis. Jadi ini semua boleh dipakai. Yang penting valid. Tidak ada harus jurnal, skopus, lima tahun terakhir, semua tidak ada. Silahkan, yang penting valid. Blog pun boleh. Video dokumenter pun dari video-video yang ada. Silahkan, YouTube, silahkan. Ini kan sejarah biasanya yang lebih banyak di sana. Kemudian, penelitian analisis wacana, misalnya. Oke, sumbernya ini. Sudah lihat tanya ini. Silahkan, ada film, podcast, blog, dll. Penelitian sastra, kalau yang masuk di sini ada, nanti kita cek, nanti diskusinya masuk. Artikel ini, buku, novel, film, sekolah baca. Hukum, kalau dari hukum, ya ini sumber-sumburnya. Pasti, masih suaranya dari hukum dan lain sastra, lo akan tahu, lebih banyak tahu. Oke. Nah, jadi sekali lagi, untuk yang PKMP, SH mempunyai hanya naratif review. Jadi, naratif review itu disusun dari aktivitas pengumpulan data sekolah tadi. Jadi, bukan melakukan. Penelitian yang sejenis, mustakil. Jadi, naratif review itu, kalau boleh membayangkan sebuah corong, topik kita itu berada di ujung corong bawah. Kecil, kemudian di atasnya, di tengahnya agak besar, kemudian di atasnya besar lagi supaya kalau cairan itu ditumpah, tidak, 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 tumpah cairan. Oke. Yang bagian atas, apa informasi umum? Misalnya tadi, COVID, jeruk, segala macam, tentang pelafonnya, semuanya umum, silahkan diolah dulu, ditulah-tulahnya. Masuk ke tengah yang lebih spesifik, lebih menukik kepada topik, topik, pelafonnya, pelafonnya, COVID-19 ke arah Jogjanya, segala macam. Kemudian di bawahnya, itu sudah mulai menganalisa, menganalisa, membandingkan, dari literatur review tadi, masuk ke dalam bawah. Nah, datanya, ini, ingat ya, bahwa untuk wawancara, data penyebaran, questioner itu tidak boleh, tetapi, ini, wawancara, hasil wawancara, yang sudah dipublikasikan, ya silahkan, itu sebagai data sekunder, silahkan. Jadi, ini, model digital, ini, jadi ini, hanya untuk menjelaskan, jadi tidak boleh sekali lagi, menggunakan data primer, untuk, dianalisa, disebarkan, untuk membuat naratif review. Sekali lagi, ini semuanya data sekunder. Kemudian koleksi data, silahkan, apa saja silahkan, yang penting valid. Lalu, blog ke YouTube, dan lain-lain. Oke, naratif review tadi sudah sebutkan, hasil telah, naskah, ada strukturnya, ada analisisnya, ada diskusinya, jadi, bukan hanya segera menyambung-nyambung, seperti, ingat ya, kalau membuat skripsi, tugas akhir, itu ada pustaka, itu menyambung-nyambung, tapi ini sekarang sudah diminta, untuk lebih dalam lagi, untuk bisa menganalisa, sedikit ya, kita tahu ini levelnya S1, bukan S2, dan S3. Jadi, naratif review itu adalah, pengembangan dari, literatur review, ini lebih sederhana. Ada di atasnya ini, namanya, sistematical review, itu lebih tinggi, tingkatannya. Jadi, ini ada, diskusinya ya. Oke, nah, tujuannya untuk memberikan, kontribusi kepada bidang, untuk debat keilmuan, menunjukkan keunikan dari studi, ingat ya, dari segala macam tadi, oke, posisi studi saya itu, seperti ini, modifikasi, belum ada di tempat lain, dan segala macam, ini dari hasil literatur review. Kemudian, silahkan, menunjukkan ruang kelemahan, dari semua literatur review, oh, ternyata ada gap di sini, yang belum diisi, ini topik penelitian saya berada di sana. Maka akan mengisi seperti ini, akan manfaatnya seperti ini, dan lain-lain. Jadi, ini contoh, ini ada satu judul PKM, PKM-nya, ini adalah tentang PAMSID, untuk ini, suplemen, labu kuning, ini contohnya, judul PKM, maka ini, seperti ini, ini contoh, sekarang, kalau naratif review-nya, ada seperti judul PKM, apa tidak? Boleh berubah, tapi topiknya akan, topiknya kalau seperti ini, judulnya akan berubahnya, seperti ini, jadi boleh tidak sama, silahkan, ini nanti kita lihat strukturnya bagaimana. Ini ada perbedaannya, misalnya artikel Wuring itu, misalnya, contohnya kombinasi, ini segala macam, ini seperti ini, nah ini sama topiknya, tapi ini essential oil juga, cinnamon, tapi ini potensi, jadi ini lebih gambar untuk anti-kalker, ini dijelaskanlah, bagaimana tadi, kalau ini berdasarkan, penelitian, ada materi, metode, segala macam, untuk mengolah data. Oke, jadi kira-kira itu ya. Nah, topik artikelnya, misalnya ini ada dampak COVID-19 tadi, sistematikanya, oke, ini sekali lagi tidak ada panduan khusus di PKM yang harus begini, tetapi silahkan, kalau yang sosial ini menurutnya kira-kira, oke, ada judul, absa, kemudian silahkan, topik-topik lainnya silahkan, kemudian ada diskusi, kesimpulan, dan kustaka, ada gambar, dilengkapi semua, ini semuanya data sekundar. Nah, yang paling penting, ini nanti ditulis menurut aturan PKM AI, nanti dibuka, hurufnya, judulnya, formatnya, abstrak, dan segala macam. Jadi, silahkan, jadi sekali lagi tidak ada aturan yang khusus untuk ini. Nah, jadi kalau kita ringkas, sekali lagi, PKM AI luarannya hanya berupa narrative review, tidak usah berpikir video, segala macam, nanti kalau lebih luarannya silahkan saja, tetapi tidak menjadi bagian dari penilaian. Mungkin simpati ataupun apa dari review, silahkan saja dibangun. Arti kalau disusun dari aktivitas pengguna data sekundar, tidak boleh primate. Dari mana? Pustaka, sumber informasi database. Nah, kemudian data yang dikumpulkan melalui daring tadi, wancara, dan segala macam, ini hasil yang sudah dipublikan, silahkan dipakai, sebagai pelengkap, jadi tidak boleh mengolah. Misalnya, oke, saya telpon ada seorang narasumber yang bisa ditelepon. Oke, bagaimana pendapatnya tentang cagar budaya ini? Oke, diambil. Jadi, nanti dijelaskan. Jadi, data sekundarnya begini, kemudian, dari hasil wancara, apa, personal communication, ini, ini, ternyata ini, ada kelengkapan harus ditambahkan, segala macam. Jadi, ini tidak boleh datanya begini, kemudian diolah, untuk membuat narrative review. Nah, sekali lagi, pengumpulan data sekunder, tidak boleh datang ke perpustakaan, perpustakaan Pemda, segala macam, tetapi, melalui internet, Nanti kita diskusi lebih dalam tentang ini. Luarannya tadi, jenis, format, dan segala macam, dari diatip panduan, sudah kita bahas di bagian umum, ya. Kita lewat saja. Oke, ini sudah selesai. Bu Pingki, kalau ada pertanyaan. Bapak, Ibu, dosen, ada di mahasiswa, ada yang bertanya. Ini Pak, banyak mahasiswa baru. Ya. Ikut ini. Mungkin memang baru pertama dengar. Ya, boleh saja ikut, nanti juga diskusi dengan kakak kelasnya, pada saat membedah proposal, silakan saja ikut ya. Silakan ada dosen-dosen pendamping yang ingin bertanya, selamat datang PSN. Belum ada Pak Rony. Ya, ini kita lanjut ya. Untuk mahasiswa baru, selamat datang ya. Ini mungkin belum mengerti, tapi saya jelaskan, ini adalah program PKM, Mengadu Kreativitas Mahasiswa Seluruh Indonesia. Ini program paling berkensi, paling besar di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran proposal yang diadu itu, tahun ini itu 60 ribu ya, bayangkan. Dosen saja tidak berkompetisi demikian ketatnya ya, dari ribuan perguruan TV seluruh Indonesia ya. Jadi kalau Anda nanti melihat kakak kelasnya berhasil ke PIMNAS, nanti berdapat medali, itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Coba amati, nanti tahun depan, menjadi anggota, tahun depannya lagi bisa menjadi ketua ya. Jadi itu yang diharapkan. Silahkan ini, mahasiswa, mahasiswa yang baru mengembangkan diri ya. Ingat ya, bahwa ITK penting, semuanya penting, tetapi sekarang soft skill itu menjadi kadang-kadang penentu ya. Banyak teori psikologi mengatakan bahwa kreativitas itu yang nantinya akan menentukan sukses seseorang. Ingat Gojeng, ingat Tokopedia, ingat lain-lainnya, ingat para milioner Microsoft dan segala macam. Dari mana dia? Kreativitas ya. Ingat TikTok sekarang, sampai berapa miliar di download, kreativitas. Nah itu, dan tidak akan sama. Jadi kreativitas hanya bisa diasah, tetapi tidak bisa diajarkan. ada faktor genetiknya juga. Sekali lagi, selamat datang masih sabar ya. Oke, sekarang kita lanjut Bu Pinggi ya. Nah, supaya ceritanya menarik, kita masuk ke ini saja ya. Entah, saya cek Bu Pinggi ya. Entah. Saya off dulu ini. Baik, kita akan masuk ke PKM ini, kewirausahaan dulu ya. Baik. Baik ya. Bapak dan Ibu, dan juga ada mahasiswa baru ya. Ini salah satu bentuk PKM, bahwa PKM itu macam-macam. Ada PKM lima bidang, kemudian ada PKM yang hobi karya tulis ada. Salah satu PKM-nya yang ini adalah kewirausahaan. Jadi nanti, dekan-dekan mahasiswa baru, kalau berhasil proposalnya lolos, itu akan dibiayai untuk melaksanakan cikal bakal suatu kewirausahaan. Sekarang saya bercerita untuk yang PKM kewirausahaan, tetapi dalam situasi pandemi, jadi tidak dilaksanakannya. Baik, kita mulai saja. Ini kewirausahaannya. Jadi bagaimana sekarang melaksanakan PKM? Jadi kita dulu dituntut untuk membuat suatu usaha, barang, kita jual, kita analisa profitnya berapa ya. Sekarang, bagaimana cara pelaksanaan? Ini nanti kita akan melihat karakteristik umumnya bagaimana, PKM itu, kemudian perubahannya bagaimana, kemudian cara menilainya bagaimana. Kita tahu bahwa PKM ini adalah itu meminta atau mengasah kemampuan berbisnis mahasiswa. Jadi menumbuhkan keterampian mahasiswa, silakan memproduksi suatu produk apapun yang kreatif. Kemudian lakukan. Suatu rencana usaha. Keunikannya adalah harus ada kreatifitas. Jadi jangan membuat suatu produk yang sudah ada di masyarakat. Harus ada kreatifitasnya. Baik. Sekarang perubahannya bagaimana? Tetap saja seperti PKM yang lain, yang dinilai ada kreatifitas dan inovasinya. Jadi produk yang akan dilaksanakan itu dinilai kreatifitasnya. Ini ya menentukan apakah nanti nilainya tinggi apa tidak. Sekarang yang sudah lolos pasti nilainya tinggi. Ada kreatif dan inovasi. Nah sekarang kita lihat bagaimana nanti pelaksananya. Secara ini ya. Secara daring ya. Hasilnya. Maaf saya baterainya mau habis sebentar ya. Oke. Nah ini pelaksananya adalah digital-based produk. Sekali lagi tidak boleh melaksanakan. Membuat perundang. Membuat makanan dan lain-lain. Hasil dari rencana PKM. Kemudian dilihat kemanfaatannya. Prediksinya. Prediksinya ya. Oke. Oke. Baik. Nah. Ini ketentuan pelaksanaan ya. Silahkan. Topik tidak boleh dirubah. Tetapi kalau ada nanti PKM yang mengalami hambatan judul maupun prosedurnya. Kasih berubah sedikit silahkan ya. Nah jadi perencanaan produk tidak harus dibuat sendiri ya. Dapat melibaskan mitra. Tetapi perencanaan sekali lagi. Oke. Dalam perlaksanaan bisnis plan nanti saya akan bermitra dengan perusahaan ini. UMKM ini untuk misalnya membuat suatu produk yang bentuk kaos unik dan segala macam. Tentu saja mahasiswa tidak punya mesin jahit. Tidak bisa menjahit sendiri ya. Tapi rencana. Nah kemudian bagaimana pemasanannya juga sama. Harus perencanaannya secara online ya. Tidak boleh menjual door to door seperti yang tahun-tahun lalu ya. Karena ini kondisinya tidak normal. Kemudian perubahan produk fisiknya diubah menjadi virtual. Oke. Sekarang misalnya bentuk kaos tadi kaos unik ya. Serba guna misalnya untuk pergi maupun untuk santai. Nah kaosnya digambarkan. Produk itu secara digital. Di mana letak keunikannya dan segala macam. Semuanya digambarkan. Kalau dulu kan dibuat barang itu gitu ya. Sekarang tidak. Nah pelaksanannya tadi sudah sebutkan. Singkat sekali ya. Karena ini digital ya. Kemudian ingat selalu kegiatan semua PKN. Nah ini mengikuti protokol-protokol ini ya. Protokol kesehatan ya. Oke. Baik. Nah tadi ya sama ini generik ya. Nah kalau di luring biasanya kita melakukan dalam kondisi normal. Itu ininya ya. Keseterian sumber daya, fisik, skill, dan implementasi IPTEC-nya ya. Ini ininya. Pilihan objek basisnya. Kalau sekarang daring ini kesediaan sumber daya digital dan skill digital. Yang akan dinilai, akan diminta ya. Nah kalau dulu secara luring itu kesediaan perasaan fisik, interaksi fisik, dan waktu khusus yang digunakan untuk berbisnis. Nah sekarang kemampuan membuat jaring sosial di media jaring. Nah jadi ini diminta ya secara digital. Oke. Baik. Contoh ya. Ini contoh. Misalnya ada namanya judul orang mahasiswa ingin berusaha, usaha baru namanya batik untuk generasi milenial. Di batik kadang-kadang anak muda kurang menyukai karena warna, maupun bisanya, maupun batik tidak boleh dipakem-pakem, tidak boleh dirubah, tetapi ada perkembangan batik ya. Batik Malaysia, batik China, semuanya itu ke arah modernisasi ya. Ini masih saya ingin mengolah. Jadi kalau dulu, itu sebelum pandemi, maka dibuatlah konsepnya, kemudian dibuatlah barangnya, batik tadi dibuat, kemudian diujilah kualitas segala macam warna, kesukaan konsumen, kemudian dipasarkan untuk jual ya. Satu berapa, laku berapa, produksi berapa, dijual berapa, untung berapa. Sekarang bagaimana dengan yang digital ya. Ini konsepnya, desain produk, kemudian contoh produk yang setara. Kita kan tidak membuat produk sekarang ya, tapi yang setara, batik-batik lain bagaimana kombinasi. Silahkan mengambil data-data sekunder dari Youtube, dari literatur, dari publikasi, dari desainer, silahkan, sehingga kita tahu posisi batik milenial kita ini berada di mana. Kemudian testingnya, kita lihat, bisa ya. Data-data produk kendusuan digital. Oke, kalau bahannya cotton begini, bahannya ini, kira-kira kekuatannya bagaimana, pekal luntur, bahan-bahan ini, kemudian kita padukan semuanya. Nah, kemudian kalau di sini memasarkan langsung, kita virtual marketing, konsep. Membuat bisnis plannya bagaimana. Akan dilaksanakan dijual digital, kemudian promosinya begini, semuanya. Semuanya konsep virtual ya. Toolsnya, oke, silahkan pakai apa saja. Digital software, komunikasi online, kemudian penelusuran digital, aplikasi web, dan sekelah-kelah. Nah, ini format informasi, ya oke. Silahkan pakai ini ya, kalau misalnya mau juga Instagram, silahkan digunakan semua kemampuan ini untuk membuat rencana bisnis dan memasarkan. Oke, jadi ini misalnya ya, kalau ini contoh, ini ada batik milenia, kemudian ini yang sebelum, sebelum apa, sebelum, sebelum pelaksanaan adanya pandemi, maka ini kualitas, marketing, kemudian diproduksilah batik tadi, kemudian dicek, kemudian ada tempat penjualannya, online kah, maupun diajar langsung. Hasilnya betul-betul, ada batiknya seperti ini, ada di sini, physical base. Sekarang tidak bisa, sekali lagi ini tidak bisa, karena tidak bisa dilaksanakan ya. Oke, sekarang bagaimana caranya? Oke, kita cari di literatur, kita sudah punya desain segala macam rencana, oke, buat rencana kerjasama ya. Oke, ada mitra ini yang bisa menjahit, bisa mencelup segala macam ya, kita mendesain, oke silahkan, saya akan bekerjasama dengan pengrajin ini, kemudian dengan UMKM ini segala macam, konsep produknya seperti ini, kemudian direalisasikan lah, untuk rencana bisnis plan besar, bagaimana konsep produknya, oke, digambar, yang menarik, dari digital ya, warna segala macam, seperti seolah-olah real batik ini kita menghadapi, banyak kan. Sekarang kalau melihat ya, mahasiswa, rekan-rekan, bapak dan ibu, kalau mau belanja orang lain kan, kalau sudah di luar itu ya, kita lihat misalnya baju gitu ya, kemudian, tidak hanya baju kan, tapi kita bisa zoom di dalamnya, zoom dekat, bentuk kainnya bagaimana, geser, oh kancingnya begini, sehingga seolah-olah itu seperti real ya, nah, itu semuanya kan digital ya, seolah-olah kita sedang memegang bahan itu, seolah-olah kita bisa merasakan itu ya, nah itu seperti tadi ya, sama diolah, kemudian konsep onlinenya bagaimana, semuanya virtual based, semuanya nanti dituangkan di dalam video ya, video, rencana marketing dan segala macam. Oke, luarannya, tadi ya, rekan-rekan mahasiswa, ingat ya, ini menentukan sekali, yang PKMK, juga PKMK lainnya, ini khusus K ya, laporan kemajuan, video, video, video pelaksanaan tadi, sampai akhir, ada yang video perantara, sementara, di tengah, untuk monat, kemudian video akhir, upload, akhirnya, ingat tadi semuanya, mengingatkan kembali, semuanya ada proporsinya, jadi kalau mau masuk PINAS, nanti kita diskusi, satu betul-betul, prima semuanya, dibuat, baik ya, video tadi ya, mengingatkan kembali, waktunya 5-7 menit, diunggah, channel Youtube ya, channel saja nanti, ada linknya, nanti jurinya akan melihat, ada linknya diklik, bisa videonya putar, kemudian dinilai, nanti dikirim ke Bermawan, ini biasa sudah ya, nah kemudian luarannya, memaparkan proses, pelaksanaan program ya, tadi produknya, dari pembuatan produk, hingga pemasaran transaksi, ini belum dilaksanakan, bisnis brand semua ya, toolsnya apa saja, silahkan pakai, gunakan kreativitas Anda, diskusi dengan pendamping, pembimbing, ini menggunakan apa saja, video kreatif, buat se-kreatif mungkin, oke, nah, jadi isinya tadi ya, video tadi ya, oke, mulainya ya, gambaran umum produk isinya ya, oke, gambaran produk, kemudian desainnya, rancangannya, unikan, ilustrasinya ya, nah kemudian, dapat dikatakan sendiri, kalau kemampu ya, membuat video ini, kalau tidak, konsultasi dengan pemimbing, minta bantuan, dari pihak kemahasiswaan, di rekturat, bagaimana caranya, membuat video ini, oke, mau dibuatkan ke, pihak ketinggal, boleh tetapi mahal ya, kalau ada, misalnya, ada mahasiswa, yang jago membuat video, yang dari unsrat, ya oke, pihak kemahasiswa, akan merekrut itu, kemudian, dibuat, bantuan dari mahasiswa itu ya, untuk membuat sendiri, kadang-kadang ini, misalnya dari, apa, bidang tertentu, belum terbiasa, oke, nah kerjasama pihak ketiga, oke silahkan, dalam bentuk rencana, ya rencana silahkan, nah kemudian, ada isinya juga, gambaran proses marketing, transaksi bisnisnya, oke, bagaimana, gambaran proses pemasarannya, nanti akan dilaksanakan, bagaimana, promosinya, kemudian gambaran, tentang pihak ketiga, ya oke, apakah menggunakan Instagram, Tokopedia, lain-lain silahkan, semuanya dikemas, dalam bentuk bisnis plan, sehingga kalau itu dibaca, oh kira-kira, tadi produknya, akan jadi, begini keunikannya, kira-kira proyeksi keuntungan ada, jadi semua kegiatan, masih dalam konsep, kalau ada proyeksi keuntungan, asalnya dari prediksi, dari data market, dan ojek bisnis yang serupa, jadi ini kira-kira isinya, isinya nanti bisa dilihat kembali, ini di manual, kalau tidak nanti dilihat, bahan tayangannya nanti di, kemahasiswaan, di Bapak Wakil Rektor, tiga ya, sudah ada di sana, nah, ketentuan videonya, mahasiswa membuat video luaran, yang memaparkan konsep, pelaksanaan program, jadi mulai pembuatan, tujuannya, begitu sudah diputar video, paham, ya, tentang produknya, paham tentang bisnis yang akan dilakukan, waktu tadi sudah ya, 5-7 menit, jangan lebih ya, jangan kurangi kisaran, ini pendek sekali ya, jadi harus betul-betul menarik ya, seperti, short film ya, yang menarik ya, bebas mengunjungan tool apapun, silahkan, oke, baik, baik, Bu Pinky, ada yang bertanya di chatting, kita sampai ke wirausaannya, saya ingin bertanya Prof, apakah ada batasan pencarian referensi, terkait dengan tema proposal yang kita buat, dari Andika Abdullah, mahasiswa, oke ya, ini saya duga ini, PKM P tadi, atau PKM lain yang membutuhkan referensi, jadi, tidak ada batasan, 10 tahun terakhir ke 5 tahun, tetapi usahakan, ada yang baru, yang penting valid ya, tidak ada batasan, apakah itu harus terindeks kopus, lain-lain, tapi valid, oke, yang publikasi di jurnal apapun, silahkan, di Youtube silahkan, database di tempat lain, di Pemda silahkan, misalnya ada di blok-blok tertentu yang ilmiah, silahkan, jadi semuanya, gunakan saja semua sumber tadi ya, tadi kan berbagai macam ya, oh ada di tesis, di deskripsi, silahkan pakai informasi, yang penting semua tadi dikumpulkan untuk menjelaskan fenomena penelitian atau lainnya yang akan kita laksanakan, jadi itu tidak memberatkan, pakai saja ini adalah levelnya kita tahu, ini levelnya S1 ya, TV review mungkin ini baru pertama kali membuat ya, jadi tidak apa-apa ya, nanti kita akan diskusi ya, kalau ada yang kebetulan pelaksanaan PKM, kita akan diskusi per judul ini ya. Ini Pak ada yang raise hand, silahkan Hizkia Wailan Kalele. Silahkan Hizkia Wailan Kalele. Hizkia Wailan Kalele bisa mendengar, bisa tidak dibantu di unmute. Tidak bisa, bisa ya. Hizkia. Siapapun namanya, Pak. Hizkia Wailan Kalele. Ini Pak saya sudah coba-coba unmute, bisa juga dari sini. Hizkia. Hizkia, Bu ya. Tidak bisa dicari, Bu. Dimana namanya. Dari sini saya bisa unmute. Oke ya, sambil menunggu, bisa kita lanjutkan dulu, Bu. Silahkan. Hizkia mau itu. Hizkia ya, Bu ya. Coba saya cek dulu. Oh ini. Tidak bisa juga, Pak ini. Boleh-boleh. Oke. Silahkan lanjut dulu, Pak. Oke ya. Baik ya. Kita tinggal dua PKM lagi yang hampir sejenis ya. Yaitu PKM-M dan PKM-T ya. Kita mulai dengan PKM-M dulu ya. Oke ya. Kita masuk ke, nanti kalau yang masuk ke PKM-M ya. Jadi PKM-M ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terjun langsung ke masyarakat menyelesaikan pemasalahan masyarakat dengan ide kreatifnya ya. Oke. Jadi ini karakteristik umumnya adalah masalah pada kelompok ya. Jadi masyarakat itu kita bagi dua yang berpikiran sudah bisnis, profit, sepertinya usaha kecil, petani, lain-lain, sudah berpikir uang ya. Usaha kecil menengah. Tapi ada yang tidak ya. Misalnya kelompok PKK, kelompok pengajian, kemudian pemuda, karang taruna, dan lain-lain ya. Oke. Oke ya, sudah kedengeran lagi. Baik ya. Tidak terdengar ya. Jadi ini PKK tadi ya. Jadi masyarakat itu karakteristiknya banyak kan. Masalah segala macam ya. Jadi ada yang kelompok non-profit itu misalnya sekolah ya. Panti asuhan ya. Karang taruna dan lain-lainnya. Kelompok silakan diidentifikasi dan ada masalah. Ada masalah ya. Nah mahasiswa sebagai pemikir ya. Generasi penelus ya. Misalnya kelompok adat sebagainya macam mungkin berpikir dengan melalui PKN nanti diberi biaya untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi mahasiswa memberikan solusi ya. Memberikan solusi masalah pada kelompok non-profit berbasis Iptech opinion ya. Ini masalah saluran kah masalah kebersihan kah dan lain-lain. Oke. Nah sama ya tadi ya. Kita lihat ya. Dua di sini. Kotak di sini ya. Jadi kalau kita luring itu biasanya perspektifnya persoalan dengan pendekatan langsung kita datang ke masyarakat bertanya melihat langsung permasalahan seperti sampah seperti ini dan lain-lain. Niat secara langsung. Data primer ya. Nah kemudian kalau yang daring bagaimana? Oke persoalannya kita sudah tahu membuat proposal sudah bertanda tangan kan. Nah menggunakan tadi ya solusinya tadi misalnya biogas tapi ada instalasi biogas dengan digital sekarang. Tidak menghasilkan digital apa fisik ya. Membangun biogas di sana tapi membuat peta bagaimana dimana ditempatkan bagaimana membutuh biogas dan segala macam desainnya ya. Oke. Kalau luring itu basis pada aktivitas interaksi langsung dengan mitra jadi kita datang ke sana berinteraksi kemudian melaksanakan FGD dan segala macam sekolah dan lain-lain. Tapi sekarang kita ini interaksi tidak langsung. Oke kita telepon ke sana masih diskusi ya. Sambil membuat produk-produk tadi kemudian kita rampungkan produk-produk tadi kita buat buku panduannya bagaimana cara melaksanakan program tadi kita kirim kepada masyarakat yang tadi sasaran oke ya kalau misalnya masyarakatnya bisa melaksanakan oke silahkan melaksanakan tapi kita tidak ke sana masyarakat melaksanakan program tadi berdasarkan tadi ya video yang kita bikin ataupun buku panduan kita bikin nanti kalau misalnya masyarakat dengan protokol kesehatan bisa melaksanakan kemudian diambil fotonya kemudian dikirim ke kita sebagai pelaksana jadi tidak boleh kita ke sana dan melaksanakan intinya sepertinya baik nah untuk semuanya ini ya penggunaan data silahkan biasanya ini memang 4,5 sampai 5 juta itu ya ini untuk ini ya paket data biasanya oke gunakan untuk diskusi sama mahasiswa merancang dan segala macam ya untuk semua PKM ya nah ini gunakan ada pulsa atau memakai data silahkan kalau perlu misalnya flash disk ya silahkan beli tapi ini maksimum jangan lebih dari 1 juta untuk membuat ini karena kegunaannya untuk dana itu adalah untuk ini oke produk masuk cetuh produk itu ya misalnya tadi ya untuk visualisasi melalui video perlu jasa dan segala macam oke silahkan kalau yang tadi misalnya PKMP jasa berbayar jurnal misalnya oke silahkan totalnya setengah sampai 5 juta oke ya nah sekarang komunikasinya harus lakukan secara daring dalam jaringan ya oke jadi kita kalau dulu datang ya sekarang kita komunikasi oke sekarang berlima kita ya berlima nah kita koordinasi oh mahasiswa kamu bikin ini kamu bikin ini rencana bikin ini bikin ini oke ya ada lagi datang pemimbing ya pemimbing oke memberi masukan semua semua dilakukan secara ini ini didokumentasikan nanti bisa disampaikan lewat logbook dan segala macam jadi ini namanya aktivitas aktivitas jadi ini silahkan diskusi semuanya direncanakan seperti ini mau berapa kali silahkan nah semuanya sekali lagi tidak boleh berkumpul walaupun misalnya di fakultas A aman ruangnya aman berkumpul berlima nah itu tidak boleh nanti akan kena penati semuanya dilakukan secara ini taring juga dengan pembimbing ya mitranya juga jangan kesana nah jadi masyarakatnya dapat diganti tadi ya kalau misalnya tidak bisa seperti ini tidak bisa diajak diskusi tidak bisa SMS tapi kalau bisa silahkan memberikan dana sedikit untuk paket data kepada masyarakat silahkan itu boleh boleh ya jadi ini kalau misalnya ini bisa diganti oke sekarang contoh ada masjid yang ingin memecahkan masalah kebersihan sampahnya diolah untuk ketahanan lingkungan oke nah kalau dulu secara luring ini konsepnya didesain dulu penanganan limba bagaimana kemudian produk fisiknya dibuat sendiri bagaimana cara mengolah limba ini kemudian diuji kemudian diterapkan kemudian dibuat suatu pelatihan kepada masyarakat supaya alatnya ditinggal kemudian masyarakatnya bisa langsung melanjutkan program tadi sehingga bisa memecahkan masalah sampah nah sekarang kalau misalnya daring bagaimana konsepnya desainnya alatnya itu penanganan limba itu sama dibuat dulu nah kemudian sama ini karena Anda tidak bisa membuat bentuk fisik dicari produk-produk sejenis ya dari literatur review ya literatur data sekunder segala macam ini dilihat contoh produk yang lain bandingkan dengan produk kita di mana keunggulan dan segala macam kemudian kalau ini pengujian oke ambil data-data dari produk lain yang sekira-kira mendekati mendekati ya untuk ini mendekati oke nah kemudian kalau ini prosesnya pembinaannya untuk berkelanjutan ini konsep virtual tadi ya pengembangan alat ini dikirim ke sana kemudian dipantau secara virtual software-nya silahkan jadi ini silahkan ini untuk gunakan digital komunikasi online semuanya aplikasi oke data-datanya ini kebanyakan dari data sekunder oke nah jadi ini begini sama seperti tadi ya ini transformasinya bagaimana ini sampai di desa tertentu targetnya sudah ada kita sudah tanda tangan ya untuk bekerjasama oke sekarang bagaimana media sarananya mekanisme pelaksananya oke pilih video-nya kemudian SDM-nya dikumpulkan kemudian dibangunlah sistem sehingga ada alat pengolah sampah dan produk basenya kemudian jalanlah program ini di masyarakat dan masyarakat bisa melihat hasilnya setelah ide mahasiswa masuk PKM maka sampahnya berkurang evaluasi tidak bisa ya sekarang ini tidak bisa kemudian kita lewat sini kemudian kita membuat kerjasama dan kerjasama jadi kita buat dimana lihat literatur silahkan dipakai data sekunder kemudian semuanya tadi direalisasikan produknya secara digital kalau tadi mesin ada barangnya disini sekarang produk digital software kemudian online interaction dengan mitra dan segala macam jadi intinya virtual based metode kemudian dibuat buku panduannya kemudian dikirim ke mitra silahkan kalau mitranya ingin melaksanakan jadi kira-kira jalannya pindah keluarannya semua memiliki nilai untuk bisa menentukan seseorang laporan kemajuan nanti sekali lagi semua harus dibuat serius kalau belum tahu nanti laporan kemajuan bagaimana kita diskusi lebih lanjut sore laporan akhir ingat patuh pada panduan video pelaksanaan program jadi sekali lagi tidak ada namanya narrative review video kemudian buku pedoman pelaksanaan program jadi kan kita ingin menerapkan suatu program masyarakat misalnya di sekolah cara mengajar metode A yang kreatif oke kita buat caranya begini begini buku videonya kemudian buku panduannya cara menggunakannya seperti ini oke buku panduan ini agak berbeda video tutorialnya apa isinya jadi implementasi pelaksanaan program ini bagaimana caranya silah ditambahkan disana bapak berkomunikasi dengan mitra mitranya minta ini silahkan tadi ya videonya 5 atau 7 menit singkat sekali jadi dibuat semenarik mungkin dan to the point masuk kesana oke nah kalau buku pedomannya sekali lagi tidak ada tidak ada panduan harus bagaimana dibuat semenarik mungkin dan seserhana mungkin sehingga masyarakat tadi itu bisa mengerti mengerti tentang pedoman tadi ya pedoman pelaksanaan program cara mengolah sampah menerapkan metode pendidikan di sekolah dan lain-lainnya ya nah tadi silahkan begitu sudah disampaikan kepada masyarakat masyarakat punya waktu untuk melaksanakan minta dokumentasinya pelaksanaan oleh masyarakat jadi jangan kita kesana ya jangan kita kesana kemudian setelah itu foto-fotonya silahkan kirim ke kita kita masukkan dalam laporan nah sekali lagi untuk juga yang lain juga PKMM lihat kembali download buku pedoman ini untuk bisa membuat bagaimana laporan kemajuan laporan ini ya formatnya dan segala macam penulisannya jadi namanya adendum ya oke baik ini yang PKMM ya PKMM kita sudah selesaikan kalau ada yang didiskusikan silahkan Bu Pinggi ada yang ini Bu Pinggi ini yang iskiah tapi tidak bisa kita tidak bisa menut tidak bisa tidak bisa ya ini sudah dicoba tidak bisa oke di chat aja coba di chat nanti kita jawab sebentar yang di cek di cat terima kasih terima kasih terima kasih untuk waktunya assalamualaikum Prof. Roni Saya Herawati Rio Gilang Dari Fakultas Teknik Ijin bertanya Prof Jadi selama ini Saya sudah beberapa kali Sebagai dosen pendamping Cuma Saya juga sebenarnya sudah hopeless Karena selalu gagal Jadi kadang-kadang juga mahasiswa Aduh Encik kayaknya Susah sekali Kayaknya cuma UGM yang selalu mau dapat Karena setiap tahun Begitu juga Terus sementara kita sudah modifikasi Topiknya Sudah dibuat kalau menurut saya Sudah wah Kayaknya sudah cukup greget Tapi ternyata tidak lolos juga Jadi sampai kita tuh bingung Ini kita salahnya dimana Apakah mungkin di Anggaran biayanya Atau di metodnya Atau justru penyusunan proposalnya Jadi kita tuh sering mengevaluasi sendiri Sampai akhirnya bingung Bagaimana ya Apakah ada hint-hint khusus Supaya bisa Gol gitu Karena Selama ini kita sudah bersama Memperbaiki Memperbaiki Tapi mungkin Karena Masih Banyak yang jauh lebih bagus Sampai akhirnya tidak lolos lagi Begitu Mohon petunjuknya Terima kasih Jadi nanti Bu Pinky Yang penasaran-penasaran seperti ini Nanti Proposalnya Bisa di Dikirim ke saya Nanti kita lihat Dimana gugurnya Apakah penasaran administratif Atau isinya bagaimana Nanti kita lihat Nanti kita bisa Deteksi dengan mudah Dimana itu Tidak masuknya Saya takutnya itu di administratif Misalnya Hurufnya Misalnya Oh gitu ya Alamannya Tidak pakai materai Kemudian Pembimbingnya Tanda tangannya Nempel Tidak langsung CV tidak di tanda tangan Itu nilainya Nol bu Seratus bu Jadi sudah gugur langsung Oh gitu Jadi artinya Langsung gugur Dari masih administrasi ya Pak Ya Jadi setelah itu Baru Dinilai Kreatifitasnya Nah itu nanti Ditentukan Yang mana Yang akan Olos apa tidak Nanti kita bisa Bisa melihat dengan cepat Dimana letaknya Kenapa tidak Olos ya Bu Bisa Bisa prediksi lah Oke nanti bisa kita Ini Bu ya Bu Pinky ya Bisa kita Tunjukkan nanti Nah ini bagus Untuk pembelajaran Mungkin nanti Kalau boleh Bisa minta Kemana Kita bisa ngirim Proposal Untuk Kira-kira mendapatkan Tunjuk Apakah Dari nomor Email atau Whatsapp Kalau Misalnya ada Dan berkenan Ya Jadi nanti Bu Hera gini Halo Ya Dengar Bu Suara saya terdengar Bu Pinky Iya-iya boleh Pak Ya Nanti Ibu kirim ke Jelas-jelas terdengar Kirim ke Bu Pinky Nanti Bu Pinky kirim ke saya ya Nanti bisa segera saya jawab Oke Oke siap Oke siap Terima kasih Saya takutnya Saya takutnya administratif itu Bu Nanti Iya Pak Oh iya Kalau yang sekarang Kami tidak perhatikan Yang pustaka Karena kalau tahun ini Saya lihat Pustaka itu memang Satu sekali penilaiannya Iya Salah satu itu Kalau Mengenai upload Halaman itu Sudah betul semua Jadi misalnya Ibu tadi ya Pustakanya Itu kan Masuk Sepas Sepasinya Kemudian Baris kedua Menjorok ke dalam ya Kalau itu tidak dilakukan Langsung Oh Iya-iya Tidak sesuai dengan panduannya Jadi sesimpelnya Bu Sesimpel itu Bu ya Jadi belum tentu isinya Oh begitu ya Kita justru Mungkin kurang perhatian Karena berfokus Kepada isi Sama cara penulisan Sampai Akhirnya Ya soal itu Sudah tidak terlalu Iya-iya Ini mungkin menjadi Masukan berharga Buat kami Untuk Lebih memperhatikan dulu Cara penulisan Kemudian Sebelum dikirim Harus fix dulu itu Iya Kemudian Iya mungkin juga ini Pak Tentang ini Anggaran biaya Kadang-kadang Mereka juga bertanya Anji mungkin ini Orang Tidak bisa masuk Terus kita masukin Akhirnya kita gagal disitu Saya bilang Iya ya Nantilah kita coba Cari tahu Kira-kira yang Tepat Yang untuk Pembelanja Apa yang bisa Tapi bagaimana Kamu merawat Nanti saya Saya ini Bu ya Saya Saya periksakan ya Oke Iya-iya Oke Terima kasih Terima kasih banyak Bagaimana Bu Pinggi Kita lanjut dulu tuh Iya silahkan Pak Iya silahkan Pak Satu lagi ya Baik Ini Baik Ini Ini Bapak dan Ibu Juga rekan-rekan Masiswa Ini hampir Sejenis Dengan PKM Tetapi ini Tadi Kalau di masyarakat Tadi ada yang Sudah berpikir Ada usaha Keuntungan Ini ya Siapa dia Misalnya Petani Peternak Yang punya Perikanan Usaha Menengah Ada jualan Jamu Atau Toko Kelontong Dan lain-lainnya Kira-kira Masalahnya Dia Menghadapi Suatu masalah Misalnya Tidak bisa Mengemas Tidak bisa Meningkatkan Pendapatan Nah Mahasiswa melihat Oh Permasalahnya disini Nah Kalau Permasalah disini Solusinya Seperti ini Kreatifnya Nah Mahasiswa datang Membawa Teknologi K Metodeka Kesana Kemudian diterapkan Maka Setelah itu Harapannya Keuntungannya Kira-kira Demikian Nah Sekarang Kita lihat Jadi ini PKMT Jadi Intinya Sama Yang dinilai utama Itu adalah Kreatifitasnya Dan Inovasi Bagaimana Inovasi dia Membantu Masyarakat Tadi Supaya Masyarakat itu Mendapatkan Keuntungan Kemudian Kita cek Kita cek Nanti Kualitas Perasanan Sekali lagi Tidak Boleh Dilakukan Secara Langsung Tapi Harus Dilakukan Secara Daring Nah Manfaatnya Mitra Dari semuanya Prediksi Karena Tadi Kita Tidak Bisa Melaksanakan Memoji Kemudian Semua Produknya Digital Based Produk Oke Jadi Karakteristik Umumnya Karakteristik Umumnya Satu Jadi Dasarnya Ini adalah Teknologinya Sudah ada Tapi Kita Buat Lebih Kreatif Jadi Tidak Boleh Sebenarnya Dalam Pelaksanaan PKMT Ini Kita Uji Uji Coba Tidak Boleh Lagi Karena Sudah Pelaksanaan Sudah Pelaksanaan Jadi Ini Yang Diharuskan Itu adalah Masih Sewajib Bertukar Pikiran Pada Mitra Bagaimana Kita Tahu Permasalahan Mitra Kalau Tidak Pernah Oleh sebab Itu Dalam Proposal Selalu Ada Persetujuan Mitra Tanda Tangan Di Atas Maturah Tentang Produknya Solusinya Apa Yang Diminta Semuanya Kita Diskusinya Nah Kemudian Tujuannya Apa Ini adalah Membuka Olasan Iptek Mahasiswa Untuk Mencari Solusi Terkait Dengan Pemecahan Masalah Di Masyarakat Nah Kemudian Mitranya Ini Adalah Kelompok Masyarakat Yang Tadi Sudah Memikirkan Ini Pasti Sudah Lolos Karena Kalau Tidak Lolos Tidak Dibiayai Jadi Misalnya Ini Mitranya PKK Berarti Itu PKM Oke Merupakan Program Bantuan Iptek Untuk Usaha Mitra Usaha Bantuan Kecil Usaha Kecil Pedagang Aklima Koperasi Dan Baik Nah Kita Mulai Dari Sini Mitra Kalau Misalnya Tadi Dalam Keadaan Pandemi Kemudian Mitranya Sudah Tidak Bisa Melaksan Ini Boleh Diganti Tadi Lapor Komunikasi Online Tidak Bisa Bisa Diganti Tapi Sangat Jarang Memang Silahkan Komunikasi Online Tidak Harus Dengan Zoom Tapi Dengan SMS Bisa 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 Berarti Masih Bisa Waktunya Dua Minggu Setelah Ini Kalau Ada Penggantian Sekarang Ini Sudah Harus Diganti Topiknya Tidak Boleh Diganti Tapi Judul Boleh Sedikit Mengalami Perubahan Pelaksananya Tadi Sudah Sebutkan 30 September Aturannya Mengikuti Protokol Semua Mahasiswa Berkumpul Tidak Boleh Kemudian Diskusi Dengan Pemimpin Di Ruangan Tidak Boleh Semuanya Dengan Digital Virtual Dokumentasi Logbook Ingat Datutan Penampingan Bersambing Di Agus Secara Daring Jadi Bukti Pelaksanaan Pertemuan Daring Ini Bisa Kalau Misalnya Hari ini Melakukan Diskusi Zoom Kemudian Diambil Print Screen Kemudian Disimpan Itu Nanti Dimasukkan Oke Pertemuan Pertama Bisa Di Upload Tadi Yang Di Laman Diti Nah Jadi Topik Kegiatan Itu Aktivitas Usaha Masyarakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Memperbesar Usahanya Jadi Ini Adalah Permasalahan Masyarakat Apakah Proses Barang Biasa Yang Kamu Sialkan Ini Silahkan Disampaikan Nanti Dalam Video Dan segala macam Permasalahan Managerial Bisa juga Tergantung Dari Mitranya Dimana Letak Permasalahan Keberlanjutan Usaha Jadi Topik Kegiatan Bisa Macam Macam Nah Sekarang Kita Perubahannya Bagaimana Kalau Kita Dalam Keadaan Normal Biasanya PKMT Itu adalah Prospektif Persoalan Dengan Pendekatan Interaksi Langsung Kita Masyarakat Bertanya Kenapa Permasalahannya Solusinya Kira-kira Bagaimana Ditawarkan Mahasiswa Sekarang Untuk Daring Perspektif Persoalan Dengan Pendekatan Online Produk Digital Tidak Lagi Fisik Kemudian Kalau Yang Luring Berbasis Aktivitas Interaksi Langsung Dengan Mitra Kita Sekarang Berbasis Aktivitas Interaksi Tidak Langsung Boleh Berkomunikasi Dengan Mitra Silahkan Boleh Tetapi Tidak Boleh Berkomunikasi Secara Bertemu Langsung Ini Contoh Misalnya Ada Suatu Usaha Jamu Kecil Kemudian Dia Menghadapi Masalah Itu Membuat Suatu Simplesia Semacam Bentuk Halus Jamu Kita Melihat Makin Halus Makin Bagus Untuk Daya Serap Segala Macam Ini Menghadapi Masalah Di Kalau Dulu Itu Dibuat Konsepnya Kemudian Produknya Dibuat Sendiri Apakah Mesin Menghalus Segala Macam Diuji Di Mitra Kemudian Diserahkan Ke Mitra Mitra Mencoba Kemudian Keuntungannya Akan Naik Dengan Tadi Di Training Ini Kira-kira Demikian Pemecahannya Sekarang Konsepnya Sama Kemudian Sekali Lagi Produknya Bagaimana Sekarang Tidak Bisa Dibuat Sekarang Cari Contoh Produk Setara Yang Di Literatur Cari Testingnya Bagaimana Cari Data Sekunder Tentang Produk-produk Yang Sejenis Kalau Begini Kalau Sudutnya Begini Kecepatannya Begini Kemudian Proses Penampingannya Ini Sekarang Langsung Begini Sekarang Virtual Tadi Sama Silahkan Pakai Semua Software Komunikasi Online Pakai Semua Kemampuan Data 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 Yang Dihasilkan Visualisasi Apa Ini Sampai Ini Maaf Salah Kemudian Ini Digital Bentuknya Video Ini Contoh Ada Suatu Jamu Kita Ingin Membuat Suatu Simplasia Yang Lebih Bagus Ini Adalah Media Pelaksana Kalau Dulu Kita Milih Medianya Apa Koordinasi STM Bertemu Ditawarkan Alatnya Teraksi Langsung Kemudian Dibuat Produk Ini Sekarang Tidak Bisa Kita Masuk Ke Jalur Sini Jalur Sini Berarti Ini Sumber Produk Kita Kerjasama Cari Literatur Tadi Kemudian Diolah Semuanya Kita Membuat Suatu Produk Digital Tadi Hampir Sama Seperti PKM KC Kalau Mesin Digambarkan Kira-kira Mesin Pencacah Singkong Atau Mesin Ini Bagaimana Mesin Dimasukkan Misalnya Jangunya Kemudian Digiling Mekanismenya Bagaimana Keluarnya Seperti Ini Silahkan Dibikin Animasi Dan Semenarik Mungkin Produknya Bukan Alat Fisik Tetapi Gambaran Virtual Alat Luaranya Apa Produk Dan Interaksinya Di sini Oke Ininya Yang Diminta Apa Luaranya Tadi Tuan Kemajuannya Ada Hampir Semua Video Tutorial Alat Tadi Buku Pedang Cara Menggunakan Alat Tadi Laporan Akhir Ini Harus Dibuat Sedemikian Rupa Memulai Persalahan Video Tutorial Tadi Sudah Kita Jelaskan Ada Bagian Dari Komunikasinya Ada Cara Membuat Produknya Ingat Waktunya Ini 5-7 Menit Ada Animasinya Kalau Memungkinkan Kemudian Ini Ada Produk Kira-kira Oke Nah Tadi Tentang Buku Pedaman Sama Seperti PKMM Tidak Ada Panduan Khusus Silahkan Dibuat Saja Yang Penting Buku Perdomanya Menarik Dan Si Mitra Bisa Membuka Itu Dan Melihat Videonya Dan Di sana Perlu diketahui Bahwa PKMT Ini Tidak Sampai Nanti Pelaksanaan Program Karena Tidak Mungkin Si Mitra Membuat Mesin Dan Segala Macam Berdasarkan Panduan Ini Walaupun Sudah Dibuat Aturannya Jadi Penilaianya Nanti Sampai Kepada Video Tutorial Dan Perdoma Kalau PKMT Masih Memungkinkan Masyarakat Bisa Melakukan Program Itu Berdasarkan Petunjuk Dari Mahasiswa Sekarang Kalau PKMT Kebanyakan Tidak Bisa Diraksanakan Belum Belum Disarang Tapi Dalam Bentuk Konsep Baik Itu Bu Pinky Untuk Yang PKM PKMT Silahkan Bapak Ibu Ada Mahasiswa Ada Pertanyaan Ini Kita Siapkan Waktu Sampai Jam Setengah Satu Tanya Jawab Kalau Tidak Ada Yang Resen Bisa Bertanya Langsung Seperti Insihara Tadi Silahkan Ini Ada Ini Ada Pertanyaan Dari Steven Rahawena Jadi Saya Awam Semester Berapa Boleh Ikut Jadi Begini Mahasiswa Yang penting Mahasiswa Resmi Dari Unsrat D3 Boleh Kemudian Sarjana Boleh Kedokoran Boleh Boleh Kemudian Semester Berapa Boleh Tahun Awal Juga Boleh Masuk Jadi Begini Strateginya Ini Program PKM Ini Berlangsung Setiap Tahun Sekarang Ini Ada Gangguan Saja Karena Pandemi Maka Dirita Biasanya Langsung Collab Di dalam PKM Karya Tulis Itu Membuat Saja Ada Yang Gagasan GFK Itu Membuat Video Pemecahan Permasalahan Dari Millenial Sekala macam Ada di sana Nah kemudian Ada gagasan Tertulis Jadi itu Semuanya Ditulis Sajanya Nah itu Tidak ada Biaya Pelaksanaan Tetapi Insentif Insentifnya 3.500.000 Kalau itu Lohos Diberi Diberi Pengharga Yang Masuk Pimnas GK Dan PKM GT Itu Yang Tertulis Jadi Silahkan Gagasannya Apa Yang Menghayal Misalnya 50 tahun Kedepan Ada Apa Solusinya Begini Semuanya Silahkan Nah sekarang Yang PKM 5 bidang Ada Yang Tertarik Kepenitian Silahkan Namanya PKMP Itu Yang Exerta Silahkan Masuk PKM Exerta Yang Sosial Memonera Hukum Dan Segala Macam Sosial PKM Esa Sosial Memonera Silahkan Yang Hobinya Meneliti Silahkan Kemudian Hobinya Tadi Kewirausahaan Silahkan Membuat Rencana Usaha Namanya PKM Kemudian Yang Hobinya Pekak Terhadap Permasalahan Masyarakat Terutama Sering Aktivis Oke Memecahkan PKM Kemudian PKM T Nah Kemudian Satu Lagi Yang Yang Suka Bercita-cita Membuat Sesuatu Yang Luar Biasa Diwujudkan Itu namanya PKM Kasal Cipta Silahkan Dibikin Apa saja Yang penting Kira-kira Diprediksi Bermanfaat Nah Di dalam Masing-masing Tadi Tidak individu Berkelompok Jadi PKM P itu Tiga Tiga Sampai Lima Ada yang PKM T sama M Itu Empat Sampai Enam Berkelompok Nah Biasanya Kalau Anggotanya Tiga Anggotanya Lima Biasanya Satu Diantaranya Atau Dua Itu adalah Mahasiswa baru Yang Sekarang Sedang Masuk Untuk apa Untuk Magang Untuk Mengikuti Dulu Lidernya Adalah Kakak Kelasnya Yang Dua Atau Tiga Lainnya Itu Ada yang Tingkat Akhir Ada yang Tingkat Tiga Ada yang Tingkat Dua Kenapa Harus Berjenjang Itu Tidak Dianjur Tidak Harus Tetapi Supaya Nanti Kalau Kakak Tinggal Lulus Yang Tingkat Tiga Bisa Menjadi Ketua Yang Tingkat Satu Tadi Yang Baru Magang Sekarang Tingkat Dua Sudah Mulai Membuat Proposal Nanti Tahun Berikutnya Itu Menjadi Ketua Jadi Seperti Tidak Ada Proses Magang Jadi Silahkan Saja Steven Kalau Sekarang Nanti Sebentar Lagi Ada Peneriman Proposal Masuk Berhubungan Dengan Kakak Kelasnya Dosen Pembimbing Untuk Membuat Proposal PKN Kalau Semuanya Tingkat Satu Boleh Boleh Saja Tidak Apa Tapi Sebagusnya Itu Ada Kakak Kelasnya Supaya Misalnya Kalau PKM Penelitian Ada Rancangan Percobaan Belum Dapat Mata Kuliahnya Kan Kakak Kelasnya Sudah Dapat Satu Fakultas Program Sudika Harus Satu Tidak Boleh Mengajak Dari Teman Teman Lainnya Jadi Kalau PKM Penelitian Memang Harus Sesuai Bidangnya Ketua Tapi Kalau Untuk Kewirausahaan Boleh Bergabung Dengan Fakultas Lain T Dan M Juga Boleh Bergabung Dengan Fakultas Lain Jadi Ini Membuka Kesempatan Kepada Mahasiswa Sepenuhnya Untuk Mengasah Kreatifitasnya Berlatih Melalui PKM Jadi Nanti Kalau Sudah Dapat Nanti Dibiayai Diseleksi Nah Sekarang Teman-teman Kakak Kelasnya Ini Sekarang Ada 14 Tadi Disampaikan Bapak Web Direktor Yang Sudah Dibiayai Nah Sekarang Sedang Pelaksanaan Nanti Dinilai Kalau Bagus Itu Akan Masuk Ke Binas Masuk Ke Binas Sudah Paling Tertinggi Seluruh Perguruan Tinggi Indonesia Puncak Di Sana Beraduk Kreatifitas Di Sana Nanti Ada Medali Perak Perunggu Di Sana Ini Suatu Kompetisi Yang Sangat Luar Biasa Dan Banyak Sekali Proposa Yang Masuk Ribuan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Jadi Kalau Nanti Misalnya Muncul Nama Kita Menjadi Pemenang Medali Di Pimlas Itu Sudah Yang Sangat Luar Biasa Jadi Itu Steven Kira-kira Ini Pengenalan Saja Untuk Mahasiswa Baru Yang Lainnya Coba Tahun Depan Ikut Hubungi Bagaimana Kalau Sekarang Belum Tahu Caranya Ikut Kelasnya Oke Jadi Memang Pak Kalau Untuk PKM Kusrat Melalui Itu Kami Tim Berusaha Untuk Tidak Ada Keserahan Administrasi Memang Kustaka Itu Jadi Masalah Jadi Ternyata Memang Saya Cek Untuk Mahasiswa Yang Didanai Tahun Ini Memang Betul-betul Pembimbing Itu Luar Biasa Memeriksa Sampai Daftar Pusat Karena Memang Saat Pusat Memang Perlu Kerja Keras Bantuan Pembimbing Untuk Mendampingi Mahasiswa Membuat Proposal Karena Kalau Tim Hanya Melihat Administrasinya Ternyata Terima kasih Salam Sehat Prof. Brody Salam Anja Sudah Berapa kali Kita ketemu Barangkali Saya ini Hanya Berbagi Pengalaman Keuntungan Jadi Kesaksian Dari saya Sebagai WD3 FB Kebetulan Tahun Lalu Ada Dua Grup Dari FB Bidang PKM PE Dan Juga PKMT Dan Memang Kalau Melihat Situasi Sekarang Ini Memang Agak Berbeda Karena Ini Berbasis Teknologi Video Dan Juga Dibandingkan Dengan Pengalaman Saya Dengan Dekan FB Juga Menyaksikan Langsung Bagaimana Anak-anak Kita Bertarung Di Ajang Bergensi Nasional Ini PKM Memang Betul-betul Bayangkan Saja Anak-anak FB Itu Bolak-balik Ke Toilet Saya Di Luar Cuma Dekan Aja Yang Bisa Masuk Mereka Bila Saya Mereka Sudah Gugup Kiri-kanan Katanya Dari IPB Dari UGF Dari Yang Sudah Mendapatkan Reputasi Dan Berprestasi Di Ajang Ini Jadi Saya Kira Ini Juga Barangkali Perlu Untuk Adik-adik Mahasiswa Yang Lolos Pendanaan Tahun Ini Dan Yang Saya Perlu Sampaikan Dalam Kesempatan Ini Jadi Mahasiswa Di Fakultas Saya Ini Baru Saja Satu Lolos Prof Untuk Kuliah S2 Di IPB Atas Nama Jesse Andake Tapi Yang Menarik Sebelum Dia Apply Dia Konsultasi Dengan Saya Bahwa Dia Mau kuliah Di sana Untuk S2 Dan Saya Bilang Kamu Lampirkan Waktu Di Timnas Bali Dan Dia Lampirkan Itu Prof Dan Dia Sendiri Kaget Bahwa Dia Langsung Diterima Kemudian Mendapatkan Beasiswa Langsung Untuk Kuliah S2 Dia Betul Sangat Sangat Mensyukuri Itu Dan Ini Barangkali Ini Perlu Disampaikan Untuk Adik-adik Masiswa Supaya Memotivasi Mereka Untuk Berhasil Lolos Untuk Pimnas Dan Juga Yang Belum Lolos Saya Kira Ada Prof Rony Ini Yang Senantiasa Membantu Kita Unsrat Jadi Dengan Sistem Yang Sekarang Prof Saya Kira Kebetulan Di FBIC Ada Empat Jadi Barangkali Nanti Kami Juga Akan Bermohon Kepada Prof Rony Untuk Penyesuaian Supaya Empat Yang Ada Ini Lolos Dinanai Dan Juga Yang Lain-lain Bisa Lolos Juga Sampai Timnas Karena Sangat Menguntungkan Si Mahasiswa Tersebut Dan Yang Lain Lagi Prof Ada Satu Mahasiswa Angkatan 2017 Yang Lolos Juga Ke Bali Timnas Dia Dia Bangka Sekali Karena Dia Sudah Tidak UKT Kemudian Untuk Pengurangan UKT Itu Saya Bebaskan Jadi Sehingga Si mahasiswa Dia bertanya Kok Saya Bebas Ini Pak WD3 Saya Bila Ini Bonus Untuk Kamu Karena Kamu Berhasil Kepimnas Itulah Prestasi Yang Kamu Tore Itu Akhirnya Berbuah Untuk Tidak Bembayar UKT Jadi Saya Kira Itu Penghargaan Penghargaan Yang Saya Berikan Untuk Mahasiswa Saya Di Samping Juga Anak Ini Si Lasma Parapat Dia Sudah Tidak Tidak Ujian Skripsi Tinggal Dilampirkan Apa Namanya Dokumen Laporan Akhir Waktu Pimpas Dan Juga Dokumen Dokumen Foto Dan Sertifikat Kemudian Berita Acara Oleh WD1 Selesai Sudah Karena Sudah Ada SK Rektor Ada Peraturan Rektor Mengenai Hal Itu Saya Kira Ini Ibu Rektor Juga Telah Memberikan Atensi Yang Besar Untuk Mereka Lolos Kepimnas Jadi Mohon Tetap Dibantu Mudah-mudahan Kita Juga Di Fakultas Di Universitas Ini Dengan Ibu Pinky Neraldo Bisa Sama-sama Apalagi Dengan WR3 Yang Selalu Memberikan Atensi Juga Yang Begitu Besar Terima kasih Prof Itu Saja Yang Perlukan Sampaikan Terima kasih Pak Angel Bu Pinky Sambil Kita Menunggu Pertanyaan Mungkin Ada Ini Ada Mahasiswa Baru Di Kesempatan Kita Tadi Rekan-rekan Mahasiswa Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Wakil Dekan 3 APK Pak Angel Lebih Banyak Lagi Saya Tahu Betul Ibu Rektor Sangat Perhatian Terhadap Program Ini Banyak Fasilitas Tadi Bebas SP Apalah Semuanya Nanti Bisa Ditanya Tapi Begini Saya Ingin Menceritakan Sedikit Bahwa Rekan-rekan Mahasiswa Program Ini Sudah Berjalan 20 Tahun Jadi Kita Mendesain Ini Sekitar Sebelum Reformasi 96 Mungkin Ada Yang Belum Lahir Jadi Kita Mendesain Itu Sehingga Alumni Alumni Tadi Sebutkan Oleh Pak Angel Alumni Alumni Sekarang Ini Sudah Banyak Yang Disekolahkan Sampai Selesai S3 Keluar Negeri Dari Prestasi PINAS Seperti Contoh Di ITS Sekarang Pemindah Kemahasiswanya Beliau Dulu Sering Sekali Dapat PKMM Dari PKMM Beliau Membuat Suatu Kampung Obat Kampung Toga Kalau Pernak Surabaya Itu Jadi Tujuan Wisata Jadi Satu Kampung Isinya Halaman Rumah Tanaman Obat Pengolahannya Sampai Menjadi Jamu Dan Segala Macam Itu Dari PKMM Kemudian Dari Mahasiswa Aktif Kemudian Melamar Jadi Dosen Karena Memang Pinter Biasanya Kelompok-kelompok PKMM Kelompok Pidian Semua Proses Berpikir Bagus Kemudian Setelah Itu Diterima Menjadi Dosen Kemudian Disekolahkan Tanggung-tanggung Pergulan Tinggi Ternama Di Amerika S3 Sekarang Sudah Menjadi Dosen Menjadi Pembina Dan Itu Banyak Cerita-cerita Manis Seperti Tadi Bayangkan Rekan-rekan Mahasiswa Kalau Kita Berpikir Sekarang Orang Tua Kita Masih Belum Mampu Menyekolahkan Sekarang Negara Yang Menyekolahkan Karena Kreativitas Tapi Sekarang Apa Yang Diasah Oleh Program Ini Tadi Sudah Disebutkan Tidak Individu Berarti Berkelompok Jadi Sejak Awal Rekan-rekan Semua Dilatih Bekerjasama Pengis Pernah Berkelahi Pernah Mengalami Susah Menemui Pemimbing Semua Itu Soft Skill Cara Teknik Menemui Pemimbing Cara Menaklukkan Sesama Mahasiswa Supaya Bisa Bekerjasama Itu Soft Skill Apa Yang Dioles Di Sini Adalah Kreativitas Jadi Kreativitas Itu Tadi Betul Seperti Dikatakan Pak Angel Tidak Mengenal Besar Kecilnya Pergi Tinggi Jadi Kalau Degugup Kemudian Minder Untuk bertemu Dengan perguan Tinggi-tinggi Yang Sudah Mendapat Pendaliman Itu Salah Besar Jadi Ada Perguan Tinggi Yang Sangat Kecil Saya Ingat Betul Perguan Tinggi Swasta Budaya Waktu Di Padang Teman-temannya Di Kelas Saya Kemudian Jurinya Itu Ada Dari UGM Kedokteran ITS TB Semuanya Gajah-gajah Dia Dengan Kreativitasnya Menyajikan Hasilnya Saya Ingat Betul Kitab Jawa Kuno Untuk Nasihat-nasihat Terhadap Kebaikan Kemudian Dia Nembang Dia Main Kecapi Apa Yang Terjadi Dia Dapat Medali Master Kelas Tadi Semua Tumbang Yang Namanya UGM IPB ITB Tumbang Karena Kita Tidak Mengenal Kreativitas Itu Tumbuh Di Perguruan Tinggi Mana Tetapi Bisa Dibina Dari Perguruan Tinggi Mana Jadi Ini Membuka Kesempatan Pada Dekat-dekat Mahasiswa Muncul Di Tingkat Nasional Percayalah Kalau Nanti Setahun Dua Tahun Lagi Atau Tahun Depan Ini Yang Sekarang 14 Ini Mendapat Dari Mas Itu Publikasinya Luar Biasa Tidak Hanya Dari Unsrat Soal Isi Utara Dari Mana Wawancara Semuanya Dan Itu Akan Membuka Semua Jalur Biasiswa Gratis Semuanya Itu Akan Terang Menderang Masa Depan Kalau Mau Kerja Pun Biasanya Udah Langsung Karena Begitu Sudah PIMNAS Selesai Bukan PIMNAS PKM Selesai Terbentuk Terbentuk Jadi Coba Perhatikan Bapak Dan Ibu Dosen Membimbing Mahasiswa Yang Pernah Melakukan Program PKM Itu Jauh Lebih Mudah Dibandingkan Membimbing Yang Tidak Itu Gampang Sekali Karena Taat Aturan Kreatifitas Tinggi Umumnya Juga IPK Bagus Dan Jadi Ini Kumpulan Mahasiswa Mahasiswa Yang Elit Yang Berpikir Saya Kreatif Jadi Kalau Nanti Di PIMNAS Itu Kumpulan Mahasiswa Elit Se-Indonesia Dan Saya Belum Pernah Menyiasikan Dalam sejarah PIMNAS 21 tahun Ada Ada Mahasiswa Yang Berantem Di PIMNAS Tidak Pernah Karena Logikanya Jalan Kreatifitas Jalan Dan Sopan Santun Luar Biasa Luar Biasa Dengan Bahasa Sama Nah Itulah Kita Membuat Generasi Baru Ini Hukum Tapi Ada Budaya Timurnya Masih Ada Nah Saya Contoh Banyak Alumi PIMNAS Ini Yang Seperti Itu Jadi Tolong Rekan Mahasiswa Kalau Ada Punya Waktu Kosong Ikut Tidak Sendiri Kelasnya Ada Hubungi Bapak Dan Ibu Wakil Dekan Tiga Nah Ini Sudah Mulai Mencandangkan Diri Sengkat Nasional Kegiatan Kemahasiswa Yang Baik Semuanya Jadi Coba Manfaatkan Situasi Saya Kembalikan Kepada Buk Pinggi Ini Ada Yanika Ginting Silahkan Kalau Bisa Baik Terima Kasih Untuk Kesempatan Yang Diberikan Saya Ijin Bertanya Kepada Pak Rony Tentang Logbook Itu Buku Catatan Nah Pak Kebetulan Kelompok kami Kemarin Melakukan Diskusi Pada Tanggal 20 Agustus Nah Tapi Kami Mengisi Di logbook Itu Tanggal 24 Apakah Itu Masih Bisa Dilakukan Nah Yang Kedua Di Logbook Itu Kan Ada Persen Sama Dana Yang Dipakai Selama Melakukan Pertemuan Nah Jika Waktu Pengisian Itu Kami Tidak Mengisi Persentasi Apakah Itu Bisa Atau Setiap Mengisi Logbook Di Sistem Itu Harus Isi Persentasi Sama Dana Nah Terus Kemarin Saya Sempat Mengupload Data Data pendukung Bahwa kami Melakukan Pertemuan Itu Berupa Word Yang Berisikan Bahwa kami Sudah Mulai Mengerjakan Laporan Kemajuan Tapi Tidak Bisa Dari Ukuran Sudah Pas Dari Dokumen Sudah Pas Tapi Tidak Bisa Di Upload Itu Kenapa Terima Kasih Oke Nanti Kalau Masalah Tidak Bisa Mengupload Apakah Jaringan Ataupun Di sana Nanti Saya Cek Dari Tim IT Nanti Diingatkan Buping Kalau Ini Tidak Bisa Mengupload Berarti Mahasiswa Indonesia Menghadapi Masalah Yang Sama Jadi Yanita Juga Rekan-rekan Mahasiswa Lain Jadi Logbook Catatan Harian Di sana Ada Format Diunggah Saja Kegiatannya Di apa Itu Saya Tidak Tahu Apakah Yang Sudah Diunggah Tidak Bisa Direvisi Apa Tidak 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 Harus Kalau Misalnya Dana Kalau Tidak Keluar Sampai Pertemuan Dua Tiga Tidak Usah Dimasukkan Kalau Misalnya Pas Pertemuan Sudah Belanja Misalnya Belanja Paket Data Ya Sudah Sampaikan Dicicir Seperti Tadi Paket Data Revisi Kemudian Presentasi Jadi Kalau Misalnya Belum Ada Kemajuan Presentasinya Masih Belum Bisa Diisi Kosong Saja Nggak Apa Nanti Pertemuan Pertemuan Dua Tiga Sudah Ada Kemajuan Dikasih Presentasinya Berapa Jadi Intinya Nanti Di Samping Yang Digital Nanti Yanita Dan Teman-temannya Membuat Logbook Fisik Dalam Bentuk Buku Dicatat Tangan Walaupun Nanti Tidak Bisa Ini Ada Dibikin Nanti Bisa Ditunjukkan Nanti Ini Bukunya Ini Buku saya Begini Kemudian Nanti Kita Jadi Nggak apa-apa Yanita Jalan Yang Bertemu Segala macam Nanti Saya Cekkan Apakah Mengupload Karena Jaringan Di Serat Jaringan Di rumah Atau Memang Tidak Bisa Karena Selama Ini Belum Ada Muncul Pada Sosialisasi Keberuan Tinggi Belum Ada Masalah Itu Saya Tanya Sebentar Setelah Selesai Sosialisasi Oke Kalau ada Pertanyaan Lagi Silahkan Ada 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 Bapak Bapak Dosen Ada Ada Yang Ada Nanya Bisa Di Bisa Di Download Tapi Kalau Materi Hari Ini Kan Saya Modifikasi Sendiri Silahkan Nanti Hubungi Ke Mahasiswanya Ada Bu Pinky Juga Bisa Yang Saya Presentasikan Bisa Dimiliki Dalam Benda PDF Bisa Dilihat Lihat Lagi Sudah Dishare Di Atas Tapi Nanti Biar Share Lagi Ada Yang Mau Bertanya Kalau Tidak Ada Halo Kalau Tidak Ada Kita Akan Istirahat Nanti Masuk Lagi Jam Berapa Pak Rony Jam Satu Saya Ikut Saja Ibu Jam Satu Waktu Apa Bu Tengah Jadi Jam Dua Belas Ya Bisa Pak Rony Atau Dilewatkan Seperempat Bu Ya Jadi Satu Lima Belas Di Tengah Satu Lima Bila Nanti Kita Akan Masuk Ke Masing Masing Diatur Saja Ibu Diskusinya Perproposal Segala Sesuatu Silahkan Ditanya Bagaimana Cara Ininya Strategi Dan Segala Macam Apakah Kesulitan Dan Lain Lain Silahkan Sekarang Kita Sudah Masuk Per Rompok Dan Per Proposal Jadi Bapak Ibu Dosen Adik-adik Mahasiswa Yang Mendapat Pendanaan PKM Lima Bidang Tahun Ini Silahkan Join Lagi Jam 1 15 Waktu Indonesia Bagian Tengah Dengan Link Yang Sama Dan Jadwal Sudah Kami Bagikan Di Grup PKM UNSRAD Yang Didanai Dan Kalau Bapak Ibu WD3 Mau Bergabung Silahkan Agak Supaya Bisa Juga Mengapahui Kesulitan Kesulitan Apa Yang Dihadapi Oleh Adik-adik Mahasiswa Bapak Ibu Pemimbing Boleh Gabung Kita Diskusi Bersama Kesulitannya Kalau ada Kesulitan Kita Pemecahannya Bagaimana Silahkan Ini Kita Nanti Kita Coba Supaya Yang 14 Ini Selasih Prima Laporannya Prima Kalau Sudah Tidak Ada Kita Akhiri Sesi Pertama Ini Dan Nanti Kita Join Lagi Jam 1 15 Atau 13 15 Waktu Indonesia Bagian Tengah Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Juga Rekan-rekan Mahasiswa Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Nanti Sampai Jumpa Setelah Siang Selamat Istirahat Terima kasih Tengah